Luan datang ke keluarga Ning bukan untuk Jiang Xiao, tetapi untuk mendapatkan informasi. Dia ingin melihat apakah ada peluang untuk mendapatkan informasi terkait 90 ribu tahun. Ning Ji adalah orang terpenting dalam hal ini. Luan berharap Ning Ji akan membiarkan dia pergi misi lagi, tapi Ning Ji tidak ada. Dia hanya bisa bertanya pada Jiang Xiao, kemana Ning Ji pergi. Dia keluar untuk sesuatu, kata Jiang Xiao. Dia akan keluar dalam waktu lama setiap hari, mulai dari 6 jam hingga 12 jam. Dia tidak akan kembali selama ini. Sudah berapa lama dia keluar? Kurang dari 2 jam. Luan sedikit mengernyit saat mendengar ini. Dia tidak ingin menunggu terlalu lama di sini. Setelah memikirkannya, dia bertanya, tahukah kamu apa yang dia lakukan beberapa hari terakhir ini? Apakah dia pernah meminta bantuanku padamu? Tidak, dia tidak melakukannya. Jiang Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata, dia tidak pernah memberitahuku apa yang dia lakukan. Aku bertanya padanya, tapi jawabannya ambiku. Namun, dia menyebut Anda dan bertanya kemana Anda pergi, tetapi Anda tidak ada. Dia tidak banyak bicara. Meskipun Luan ingin mengetahui rahasia 90 ribu tahun, dia tidak terburu-buru. Selain mencari informasi terkait 90 ribu tahun, ada hal lain yang sangat penting yang harus dia lakukan. Sebagai perbandingan, informasi tentang 90 ribu tahun bukanlah tujuan yang penting. Selain Ningji, apakah ada orang lain yang datang mencariku? Luan bertanya. Yang lain, Jiang Xiao jelas terkejut saat mendengar pertanyaan Luan. Dia bertanya dengan bingung, apakah Anda berbicara tentang orang-orang dari keluarga Jiang? Bukan, itu orang-orang dari klan teratas. Termasuk enam klan teratas, apakah ada yang datang mencariku? Atau adakah yang datang mencarimu dan bertanya tentang aku? Luan bertanya. Tidak. Jiang Xiao segera menggelengkan kepalanya dan berkata dengan pasti, tidak ada yang datang mencarimu, dan tidak ada yang datang mencariku. Setelah mendengar jawaban Jiang Xiao, Luan akhirnya bisa melepaskan kekhawatiran di hatinya. Dia bahkan menghela nafas lega. Apa yang salah? Siapa yang akan datang mencarimu? Jiang Xiao memandang Luan dan mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu. Bukan apa-apa. Hanya saja aku sedang mencari musuhku. Aku khawatir dia akan mengenaliku sebelum aku menemukannya, kata Luan. Kalau begitu aku akan berada dalam bahaya. Setelah mendengar penjelasan Luan, Jiang Xiao merasa itu masuk akal. Namun, hatinya bukan pada balas dendam Luan, tapi pada Luan. Dia bertanya, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Luan memandang Jiang Xiao dan berbicara, karena tidak ada yang terjadi, tidak ada alasan bagiku untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama. Jika Ningji datang mencariku, kamu dapat memberitahunya bahwa aku mengasingkan diri lagi dan hanya akan muncul dalam empat hari. Kamu akan pergi. Jejak kecemasan muncul di wajah cantik Jiang Xiao, dan tatapannya menjadi mendesak saat dia bertanya, apakah kamu tidak akan tinggal lebih lama lagi? Tidak, terima kasih, kata Luan. Dengan itu, Luan berbalik untuk pergi. Tapi saat dia hendak berbalik, suara Jiang Xiao tiba-tiba muncul lagi di lautan kesadarannya, memanggilnya. Aku tidur dengannya. Suara Jiang Xiao dipenuhi kecemasan dan rasa sakit. Luan berhenti, menoleh, dan memandang Jiang Xiao dengan tatapan bingung. Inilah yang harus dilakukan suami dan istri. Kata Luan, Mengapa kamu memberitahuku ini? Melihat ekspresi bingung di wajah Luan, Jiang Xiao merasa lebih kecewa di hatinya. Lima hari yang lalu, Jiang Xiao tidur dengan Ning Ji. Ini juga pertama kalinya mereka berdua berhubungan S3 kilodetik. Sebelum bertemu Luan, meskipun dia tidak tidur dengan Ning Ji, tujuannya adalah untuk membuat Ning Ji dalam ketegangan, sehingga dia tidak bisa mendapatkan apa yang diinginkannya. Tapi setelah bertemu Luan, dia benar-benar tidak ingin tidur dengan Ning Ji. Tidak hanya Ning Ji, dia juga tidak ingin tidur dengan pria lain. Namun di malam pernikahannya, dia tidak bisa melakukan itu, sehingga proses yang seharusnya membahagiakan malah tidak membahagiakan sama sekali. Itu bahkan membuatnya merasa sangat sakit. Hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Tapi melihat sikap Luan, pria ini sama sekali tidak mempedulikannya. Tidak ada pria yang akan cuek jika hal seperti itu terjadi pada wanita yang dicintainya. Dengan kata lain, Luan benar-benar tidak memiliki perasaan apapun padanya dan tidak berusaha keras untuk mendapatkannya. Menyadari hal ini, atau membenarkan hal ini, hati Jiang Xiao menjadi semakin sedih. Tidak apa, suara Jiang Xiao tiba-tiba menjadi lembut dan berkata, kamu boleh pergi. Luan tidak mengucapkan sepatah kata pun, berbalik dan meninggalkan istana, dengan cepat menghilang dari bintang. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Keesokan harinya, siang hari. Spirit Star Reaver, di bintang tempat tinggal Wang Wei, sesosok tubuh telah tiba beberapa saat sebelumnya. Itu adalah Luan. Luan duduk di kursi di ruang tamu dan menunggu. Beberapa saat kemudian, Wang Wei tiba tepat waktu. Ketika Wang Wei melihat penampilan Luan, dia terkejut. Luan, telah merias wajahnya. Wang Wei berjalan di depan Luan dan dengan cermat mengamati penampilan Luan. Dia menemukan bahwa Luan telah menggunakan pemerah pipi untuk menutupi banyak bekas luka di sekitar matanya dan menggunakan teknik riasan untuk mengubah penampilan Luan secara visual. Tapi, untuk orang seperti dia yang sangat mengenal Luan, dia masih bisa dengan mudah mengenali Luan. Kamu, Wang Wei berkata dengan ragu-ragu, aku khawatir kamu tidak bisa membodohi mereka bertiga. Mendengar perkataan Wang Wei, Luan tidak khawatir. Sebaliknya, inilah efek yang dia inginkan. Riasannya dilakukan secara alami oleh Fuyu ini, namun bedanya riasan cu sing dibuat dengan bahan yang disiapkan khusus. Namun kini, riasan wajahnya hanyalah pemerah pipi biasa, yang bisa dibersihkan dengan air apapun. Dia ingin Wang Wei melihat riasannya. Dengan cara ini, dia secara tidak sadar dapat membuktikan bahwa dia belum pernah merias wajah sebelumnya. Tidak apa-apa, Luan mengeluarkan topeng dari cincin interspatialnya dan berkata, aku akan memakainya. Dengan itu, Luan mengenakan topeng di depan Wang Wei. Topeng ini hampir menutupi seluruh wajahnya, hanya menyisakan celah horizontal di tempat matanya berada, dan celah itu sangat sempit. Saat ini, Wang Wei sedang berdiri sangat dekat dengan Luan, tetapi bahkan dia hampir tidak bisa melihat mata Luan. Celah ini sangat sempit seolah-olah tidak ada. Bagaimana itu? Luan berkata, Kamu tidak tahu, kan? Saya tidak tahu. Wang Wei mengangguk. Tidak ada yang bisa melihat wajah Luan dengan penglihatan X-ray mereka. Ditambah lagi, Luan sengaja mengganti pakaiannya hari ini, yang jelas merupakan gaya sungai bintang surgawi. Jika dia lupa identitas Luan, dia tidak akan bisa mengenali Luan pada pandangan pertama. Ayo pergi. Wang Wei berkata, Saya akan memperkenalkan Anda kepada orang lain terlebih dahulu, dan kemudian orang ini akan membawa Anda ke penjualnya. Saya tidak bisa mengekspos diri saya sendiri. Kalau tidak, sebagai pembeli, jika saya menjadi pesaing, saya pasti akan dicurigai. Oke, kata Luan. Segera, Wang Wei membuka susunan teleportasi. Keduanya masuk satu demi satu dan menghilang dari bintang. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, Heavenly Star River, di bintang publik. Ada banyak bintang publik, seperti Black Tomb Star. Namun, bintang ini tidak terlalu terkenal dan hanya merupakan bintang publik biasa. Jumlah orangnya tidak banyak, bahkan sedikit. Saat ini, Luan dan Wang Wei sedang berjalan-jalan di kota ini. Setelah keluar dari susunan teleportasi, Luan tidak menyebarkan persepsinya. Dia hanya menggunakan penglihatannya untuk mengamati sekeliling. Karena tempat ini sangat biasa, tidak ada satupun penggarap alam surga di jalan sejauh mata memandang. Lagi pula, pakaian seorang kultifator alam surga jelas berbeda dari pakaian seorang kultifator alam normal. Ketika mereka sampai di ujung jalan panjang itu, di depan mereka ada jalan mendatar yang bisa mengarah ke kiri atau kanan. Luan memandang Wang Wei, dan Wang Wei berkata, Apakah kamu melihat toko di sebelah kanan tanpa papan nama? Itu pengantarnya. Saya sudah mengirim seseorang untuk mengaturnya terlebih dahulu. Dia tahu akan ada pembeli yang datang pada siang hari ini. Langsung masuk saja. Luan sedikit mengangguk saat mendengar ini. Dia meninggalkan sisi Wang Wei dan berjalan menuju toko. Tak lama kemudian, Luan tiba di depan toko. Toko itu sangat kecil. Dia bisa melihat hanya ada beberapa meja di aula luar. Ada beberapa barang di atas meja yang tidak terlalu berharga. Ada sebuah pintu di ujung aula luar. Jelas sekali ada aula dalam. Ada seseorang berbaring di kursi di aula luar, membaca buku karena bosan. Namun, ketika Luan berdiri di pintu masuk toko, orang ini segera memperhatikan Luan dan menoleh ke arahnya. Luan tidak ragu-ragu dan langsung masuk ke toko. Dia melihat sekilas barang-barang di atas meja dan berkata kepada orang ini, Saya ingin membeli benda asing. Mata orang ini berbinar. Dia menilai Luan, terutama saat dia melihat topeng di wajah Luan. Terlihat jelas ekspresi keingin tahuan di matanya. Namun, dia tahu betul bahwa seseorang yang bisa membeli benda asing jelas bukan seseorang yang bisa dia sakiti. Dia berdiri, meletakkan buku itu di atas meja, dan langsung berkata, Ikuti saya. 4082 Di bintang lain di sungai bintang surgawi. Arrai teleportasi Dharma terbuka, dan dua sosok keluar satu demi satu. Mereka adalah pengantar dan Luan. Luan melihat sekeliling. Ini juga sebuah kota, dan dari berbagai aura di jalanan, ini seharusnya menjadi kota bintang publik. Silakan ikuti saya, kata pengantar itu. Luan menganggup dan mengikuti pria di jalan panjang itu. Mereka tidak berjalan jauh, dan tak lama kemudian, mereka berdua sampai di depan sebuah restoran. Pengantar masuk ke restoran, dan Luan secara alami mengikuti. Saat itu malam di kota, dan banyak orang sedang makan malam. Lobby sangat ramai, dan tidak ada yang mempedulikan mereka, meskipun Luan memakai topeng. Keduanya tidak masuk ke lobby, melainkan langsung menuju kamar pribadi di lantai atas. Di bawah pimpinan pengantar, mereka berdua segera tiba di depan sebuah kamar pribadi. Pintunya ditutup, dan pengantarnya mengetuk pintu dan berkata, Ini saya. Saya telah membawa tamu. Masuk. Sebuah suara datang dari kamar. Suaranya agak tajam, dan jarang ada pria yang bersuara seperti itu. Pengantar membuka pintu dan melihat seseorang duduk sendirian di sebuah meja besar. Tidak ada makanan lesat di atas meja, dan meja itu kosong. Pengantar dan Luan masuk, dan pengantar menutup pintu. Alam surga. Luan bisa merasakan aura pihak lain. Itu adalah manusia di alam surga, tapi tidak sebaik dia. Ketika pengantar melihat penjualnya, wajah dan ekspresinya jelas-jelas tertutup, tetapi Luan tidak. Meskipun mereka tidak dapat melihat wajahnya, mereka tahu bahwa gerakan Luan sangat alami. Penjual itu terus menatap Luan, terutama topeng Luan. Dia menatap Luan sampai Luan berjalan ke meja, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Luan tidak berdiri pada upacara. Dia duduk di kursi dan bertanya kepada pria itu, Apakah Anda menjual benda asing? Melihat sikap Luan yang santai, pria itu mengerutkan kening dan berkata, Itu benar. Sebutkan harganya, kata Luan. Aku akan membelinya. Kamu tidak perlu repot mencari orang lain. Mendengar kata-kata lugas pihak lain, pria itu semakin mengerutkan keningnya. Namun, karena dia tidak mengetahui latar belakang dan identitas pihak lain, meskipun dia adalah penjualnya, dia tidak dapat menyinggung perasaannya. Ia berkata, Kami sudah sepakat dengan pembeli bahwa lelang akan dibuka besok. Kejujuran adalah hal yang penting dalam berbisnis. Tidak mungkin melanggar aturan. Setelah mendengar perkataan pihak lain, meskipun tak satu pun dari mereka dapat melihat wajah Luan, mereka dapat melihat kekecewaannya dari cara Luan bersandar. Pertemuan hari ini terutama untuk memastikan kekayaan Anda. Orang itu melanjutkan, Saya ingin tahu apa yang bisa Anda tawarkan. Saya ingin melihat apakah saya memenuhi syarat untuk mengajukan penawaran besok. Tentu saja, Luan sudah menyiapkan harta karun itu. Apakah itu harta karun Sungai Bintang Ro atau Sungai Bintang Surgawi? Dia sudah mempersiapkannya. Namun, ini adalah Sungai Bintang Surga, dan pihak lainnya berasal dari Sungai Bintang Surga. Secara alami, dia harus mengambil harta karun Sungai Bintang Surga. Jika tidak, pihak lain tidak akan bisa menggunakan harta karun Sungai Bintang Roh. Luan adalah pemimpin aliansi APS di Markas Besar Aliansi Tiga Arah. Selain itu, dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan dua kubu lainnya. Ada banyak harta karun yang bisa dia ambil. Mungkin kekuatan Markas Besar Aliansi Tiga Arah tidak sebanding dengan pasukan Sungai Bintang di kam klan Hachiko manapun. Namun, harta karun Markas Besar Aliansi Tiga Arah tidak ada bandingannya dengan tentara Sungai Star manapun. Ini karena, selain klan Hachiko, Markas Besar Aliansi Tiga Arah mengendalikan hampir seluruh sumber daya planet abadi. Luan segera membuka cincin luar angkasanya dan mengeluarkan beberapa barang dari cincin itu dan meletakkannya di atas meja. Hal-hal ini tidaklah besar. Yang terbesar hanya sebesar kepalan tangan. Namun, ketika benda tersebut muncul, mata pembeli langsung berbinar. Hal-hal ini, masing-masing membuatnya ngiler. Aura yang dipancarkan masing-masing dari mereka membuatnya gemetar tak terkendali. Bagaimana menurutmu? Luan memandang pria itu dan berkata, ini semua adalah harta karun planet abadi. Tidak sebanding dengan benda di planet lain. Adakah yang bisa menawarkan harga lebih baik dari saya? Luan tidak berbohong. Ini memang harta karun. Selain itu, mereka dapat dianggap sebagai harta karun di planet abadi. Harta karun ini berasal dari sumber daya dan wilayah sekte asli, atau berasal dari harta karun yang hanya dimiliki oleh binatang eksotis kelas 1 dan teratas di lautan. Atau mereka berasal dari harta karun yang hanya bisa disentuh oleh binatang eksotis di laut dalam. Harta dari planet abadi adalah harta karun di sungai star. Bisa dikatakan itu adalah harta karun tertinggi. Mustahil penjualnya tidak kaget. Pihak lain melihat apa yang ada di atas meja. Untuk sesaat, dia terdiam dan tidak bisa menjawab pertanyaan Luan. Dia belum pernah melihat begitu banyak hal di planet abadi seumur hidupnya. Bahkan jika pasukan aliansi tiga arah dapat meninggalkan planet abadi setelah perang dimulai, mereka hanya dapat bertarung dalam waktu singkat. Setelah perang berakhir, mereka harus segera kembali ke planet abadi. Jika tidak, mereka akan dihukum mati atau pengkhianatan. Klan Hachiko tidak akan membagikan harta karun di planet abadi. Dengan kata lain, harta karun di planet abadi sangat terisolasi dan tidak akan beredar di sungai star. Harta karun apapun di planet abadi akan dihargai sangat tinggi di sungai star. Melihat pihak lain sangat terkejut sehingga dia tidak menjawab, Luan mengambil kembali semua harta di atas meja. Dia memandang ke pihak lain dan berkata, Mengapa Anda tidak menjual barang-barang ini kepada saya secara langsung? Apakah ada orang yang memiliki sumber keuangan lebih banyak daripada saya? Melihat harta karun itu menghilang, pihak lain akhirnya sadar. Setelah menarik nafas dalam-dalam, dia melihat ria bertopeng di depannya dan jatuh ke dalam kondisi pikiran yang sangat bertentangan. Sejujurnya, dia sangat tergoda. Namun, dia bukanlah pemimpinnya. Dia hanyalah orang yang keluar menemui pembeli. Dia tidak bisa mengambil keputusan seperti itu. Terlebih lagi, dia tahu bahwa para petinggi tidak bisa membuat kesepakatan dengan Luan secara langsung. Kalau tidak, tidak akan ada integritas. Tidak masalah jika tidak ada integritas. Masalahnya adalah mereka akan menyinggung perasaan orang. Semua orang yang ingin membeli benda asing ini pasti memiliki kekuatan yang sangat besar di belakangnya. Mereka tidak mampu menyinggung perasaan mereka dan tidak ingin menyinggung perasaan mereka. Jika mereka benar-benar melakukan itu, itu sama saja dengan membelas semua pembeli yang telah menunggu lama. Mereka tidak ingin mendapatkan uang tetapi tidak membelanjakannya. Ayo kita lakukan besok. Pihak lain menahan keterkejutan di dalam hatinya dan berkata, Tuan, Anda tidak kekurangan satu haripun. Untuk mendapatkan benda asing itu terlebih dahulu, Luan sengaja mengambil begitu banyak harta karun. Dia lebih suka menghabiskan lebih banyak harta daripada bersaing dengan orang lain. Kalau tidak, dia tidak tahu masalah apa yang akan ditimbulkannya. Dia tidak menyangka pihak lain akan menolaknya. Luan tidak banyak bicara. Dia berkata, Tidak masalah. Ini kerugianmu. Pada waktu yang sama besok Pak, datanglah ke kedai ini dan tunggu saya di kamar pribadi ini. Saya akan mengantar Anda ke tempat transaksi. Nada suara pihak lain jelas lebih tenang dari sebelumnya. Itu bahkan lebih terhormat. Oke, Luan berdiri dan berkata, Mari kita bicara lagi besok. Mereka berdua secara pribadi mengirim Luan pergi dan sangat sopan. Luan memang meninggalkan planet ini, tapi dia tidak pergi di depan mereka berdua. Lagi pula, dia tidak bisa membiarkan mereka berdua melihat bagaimana dia pergi dengan mata kepala sendiri. Setelah arai teleportasi dipasang, apakah itu arai teleportasi sungai bintang surgawi atau arai teleportasi rasroh, akan ada bahaya tersembunyi yang sangat besar. Karena itu, Luan pergi ke bawah tanah setelah meninggalkan kota dan langsung menggunakan transfer spasial untuk menghilang. Tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Spirit Galaxy, di planet tempat Wang Wei tinggal sendirian. Setelah melihat Luan memasuki toko, Wang Wei kembali menunggu. Dia agak khawatir. Ketika arai teleportasi menyala di depannya dan Luan keluar dari sana dan berdiri di depannya, hati Wang Wei akhirnya tenang. Bagaimana itu? Wang Wei berdiri dan bertanya. Mereka setuju? Kata Luan. Wang Wei mengangguk. Dia tidak terlalu terkejut. Bagaimanapun juga, Luan memiliki nona besar di belakangnya. Hal-hal yang dia keluarkan pasti lebih baik daripada empat tuan muda. Wajar jika pihak lain merasa puas. Lalu apa yang kita lakukan besok? Wang Wei bertanya, Apakah saya sengaja membiarkan Anda menang dan mengurangi tawaran dan kalah? Tidak perlu. Kamu akan dicurigai dan mungkin kehilangan kepercayaan dari empat tuan muda. Luan berkata, Lakukan apa yang perlu kamu lakukan. Anggap saja aku tidak ada. Tidak masalah meskipun kamu benar-benar memenangkan tawaran. Oke, kata Wang Wei. Inilah yang paling dia khawatirkan. Dengan cara ini, dia tidak akan merasa was-was. Setelah mengatakan apa yang perlu dikatakan, Luan berbalik dan bersiap untuk pergi. Dia mengaktifkan arai teleportasi lagi. Namun, saat dia hendak masuk, tubuhnya tiba-tiba berhenti. Hal ini mengejutkan Wang Wei. Luan menoleh untuk melihat Wang Wei lagi dan berkata, Kamu harus berhati-hati besok. Bawalah senjata, senjata, dan perlengkapan pertahananmu. Untuk berjaga-jaga. Wang Wei jelas terkejut saat mendengar ini. Dia bertanya, Mengapa? Besok mungkin tidak aman, kata Luan. Segalanya bisa terjadi. Luan tidak banyak bicara. Dia memasuki arai teleportasi dan pergi, meninggalkan Wang Wei sendirian di kamar. 4083 Hari berikutnya Pada saat yang sama, Luan sekali lagi muncul di planet ini dan memasuki kota. Dia tiba di restoran dan langsung menuju ruang pribadi tempat dia bertemu sehari sebelumnya. Kali ini, pintu kamar pribadi tidak ditutup. Ketika Luan berdiri di depan pintu, pria yang dilihatnya sehari sebelumnya memang ada di dalam. Ketika pria itu melihat Luan muncul, meskipun dia tidak menunjukkannya di wajahnya, orang dapat melihat bahwa dia menghela nafas lega jika dilihat lebih dekat. Dia berkata, Anda di sini. Bolehkah saya mengetahui nama Anda? Kamu tidak perlu mengetahui namaku, kata Luan singkat. Aku juga tidak akan menanyakan namamu. Itu hanya kesepakatan. Semakin sedikit kamu tahu, semakin baik. Mendengar perkataan pria bertopeng itu, pria itu tidak bertanya lebih jauh. Dia mengangguk sedikit dan berkata pada Luan, silakan ikuti saya. Keduanya terbang keluar dari restoran satu demi satu dan langsung menuju hutan di luar kota. Mereka memasuki ruang bawah tanah di dasar kolam. Ada arrai teleportasi Dharma yang telah diatur sebelumnya. Pria itu mengangkat tangannya dan mengaktifkan teleportasi Dharma Arrai. Kemudian, dia melihat ke arah Luan dan berkata, Tolong. Masuklah dulu, kata Luan. Pria itu tahu bahwa pihak lain mengkhawatirkan bahaya, jadi dia tidak banyak bicara dan masuk terlebih dahulu. Luan terutama khawatir bahwa arrai teleportasi Dharma akan mengarah ke alam semesta yang luas dan bukan ke planet ini. Karena pria ini berani masuk, dia tidak ragu-ragu dan langsung masuk. Arrai teleportasi Dharma ditutup, dan keduanya menghilang di bawah kolam. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Di planet tak hidup di galaksi surgawi. Arrai teleportasi Dharma terbuka, dan dua sosok keluar satu demi satu. Ketika Luan berdiri di atas sebidang tanah ini, dia segera menyadari bahwa banyak orang menoleh untuk melihatnya. Tidak ada gunung atau lembah di planet mati yang tandus ini, apalagi kota. Luan hanya bisa melihat hamparan kehancuran. Di sini sangat sepi. Hampir tidak ada suara, dan tidak ada bangunan. Bahkan tidak ada kursi untuk diduduki orang. Semua orang berdiri di tanah. Luan melihat ke depan dan menyadari bahwa ada satu orang yang berdiri di tempat yang berbeda dari sekelompok orang. Satu orang berdiri di satu sisi sekelompok orang. Meskipun kelompok orang tersebut juga dibagi ke dalam wilayah yang berbeda, jarak antara mereka jauh lebih kecil dibandingkan jarak antara mereka dan orang tersebut. Satu-satunya orang yang berdiri di luar kerumunan adalah seorang pria yang terlihat agak kurus, tapi tidak ada yang akan menilai kekuatan prajurit surga tier dari bentuk tubuhnya. Orang yang membawa Luan ke sini berjalan menuju pria kurus itu. Bagaimanapun, mereka adalah sahabat dan penjual transaksi ini. Luan juga melangkah maju dan berjalan ke suatu tempat di tengah kerumunan pembeli, sambil memandangi pembeli lainnya. Pembeli yang bisa berdiri di sini dan membeli benda asing pasti bukan orang biasa. Seperti yang diharapkan, Wang Wei, Wang Huan, Han King, dan Chen Wenyuan tiba. Aura mereka berempat tertahan. Selain itu, mereka harus memiliki semacam alat atau mekanisme pelindung yang menyembunyikan auranya. Akibatnya, bahkan Luan tidak dapat merasakan energi kematian yang berasal dari mereka berempat. Luan tidak mengganti topengnya, jadi Wang Wei sekilas mengenali Luan. Namun, Wang Huan, Han King, dan Chen Wenyuan tidak mengetahui bahwa itu adalah Luan karena mereka tidak mengetahui tentang kerjasama antara Wang Wei dan Luan. Mereka memandang pria bertopeng aneh itu dengan rasa ingin tahu dan kewaspadaan. Namun, Luan bukanlah satu-satunya yang memakai topeng. Beberapa orang juga memakai topi bertirai untuk menyembunyikan wajah aslinya. Pria kurus itu juga memandang Luan. Ketika Luan berdiri diam, pria itu menarik napas ringan dan mengendurkan ekspresinya yang agak serius. Lagi pula, dia juga tahu bahwa pembeli di depannya memiliki kekuatan besar di belakang mereka. Ini bukan transaksi biasa, jadi mustahil baginya untuk tidak merasa gugup. Selamat datang semuanya. Pria itu memandang ke semua pembeli dan berkata, semua orang tahu barang apa untuk transaksi hari ini. Hanya ada satu benda, yaitu benda asing yang tidak sengaja kita temukan pada sebuah bintang. Sebelum pria kurus itu selesai berbicara, dia diselah oleh seorang pembeli. Pembeli yang memakai topi bertirai dan didampingi tiga orang di belakangnya berkata, kami mau lihat barangnya dulu. Tentu saja, pria kurus itu tidak marah. Dia memandang semua pembeli dan berkata, namun, kami telah memberi tahu Anda sebelumnya bahwa kami hanya dapat menunjukkan kepada Anda batu ilahi tersembunyi dari benda asing tersebut, bukan yang asli. Semua orang jelas tentang proses transaksi. Anda harus membayar terlebih dahulu sebelum bisa mendapatkan barangnya. Saya yakin semua orang datang ke sini setelah menyetujuinya, jadi saya tidak akan menjelaskannya secara detail di sini. Mereka yang bisa datang ke sini secara alami memahami aturannya. Mereka semua adalah orang-orang yang sangat tenang. Pria kurus itu mengeluarkan total empat batu ilahi tersembunyi, namun isi setiap batu ilahi tersembunyi persis sama. Ada total delapan pembeli di tempat kejadian, jadi satu batu ilahi tersembunyi perlu ditunjukkan kepada dua pembeli. Segera, dua batu ilahi tersembunyi masing-masing dikirim ke Wang Wei dan Luan. Masuk akal untuk mengatakan bahwa Luan adalah pembeli terakhir yang dihubungi, jadi dia harus menjadi orang terakhir yang melihat batu ilahi tersembunyi. Namun karena properti Luan kemarin terlalu menggiurkan, penjual menunjukkan batu ilahi tersembunyi kepada Luan terlebih dahulu. Ketika batu ilahi tersembunyi berada di tangannya, Luan membukanya dan membiarkan isinya muncul di lautan kesadarannya. Faktanya, membuka batu ilahi tersembunyi adalah hal yang sangat berbahaya. Secara umum, batu ilahi tersembunyi milik orang asing tidak akan dibuka, karena batu ilahi tersembunyi dapat menyimpan kesadaran spiritual, jadi pasti memiliki lebih dari satu kegunaan. Kegunaan lainnya adalah tidak berisi kenangan, melainkan serangan kesadaran spiritual, atau bahkan ilusi. Tapi Luan berani, mengandalkan lautan kesadarannya, yang jauh lebih kuat dari orang-orang di alam yang sama. Kesadaran spiritualnya memiliki beragam atribut, dan dia juga memiliki Gong Qingyuan. Kecuali jika itu adalah alam raja surgawi atau seseorang dengan kemampuan yang sangat istimewa, seperti lihan dengan mata khusus, serangan kesadaran spiritual dan ilusi alam surgawi tidak mungkin menyakitinya. Ternyata pihak lain memang penjualnya. Ketika Luan melihat isi dari batu ilahi tersembunyi, itu memang hanya adegan kenangan, bukan serangan. Bas! Di lautan kesadaran Luan, pemandangan besar segera muncul. Ini terjadi pada sebuah bintang, dan dari pemandangannya, mustahil untuk membedakan apakah itu bintang hidup atau bintang mati. Kalau saja dari pemandangan di batu ilahi tersembunyi, memang tidak ada jejak kehidupan, tapi masalahnya ada lubang besar yang dalam di area tengah pemandangan, terlihat ke langit. Lubang yang dalam ini jelas telah mengalami kerusakan yang parah, dan tingkat kerusakannya pasti tidak lebih lemah dari pukulan telak di alam surgawi manapun. Dan dalam bencana seperti ini, wajar jika semua kehidupan di sekitarnya mati. Pada awalnya, hanya ukuran lubang dalam yang terlihat, tetapi dasarnya tidak terlihat. Namun tak lama kemudian pemandangan itu berpindah ke bawah, yaitu orang yang memiliki batu ilahi tersembunyi itu terbang ke bawah. Adegan itu dengan cepat memasuki lubang yang dalam. Faktanya, lubang yang dalam itu memang sangat dalam, setidaknya ribuan mil jauhnya. Dan ketika pemandangan itu akhirnya mencapai dasar jurang yang dalam, pemandangan khusus akhirnya muncul di depan mata Luan. Saat Luan melihat pemandangan ini, bahkan mata di balik topengnya bergetar. Ini. Di lubang yang dalam, ada pesona khusus. Tapi ini bukanlah pesona yang umum. Sebagian besar pesona umum sangat teratur, tetapi pesona ini sangat tidak teratur, dan memenuhi seluruh bagian terdalam dari pesona tersebut. Namun meski begitu, pesona tersebut mengandung kekuatan yang sangat dahsyat, yang dapat dilihat hanya dengan melihat pemandangannya tanpa mengalaminya secara langsung. Dan di tengah pesona yang besar dan kacau ini, jelas ada sebuah batu besar yang melayang di udara. Batu ini kelihatannya berukuran seratus kaki, dan bentuknya juga sangat tidak beraturan. Dalam pemandangan tersebut, batu ini memancarkan kekuatan berwarna coklat tua, dan pembentukan seluruh pesona pasti memiliki hubungan yang baik dengan batu ini. Barang bagus. Mata Luan menjadi sangat serius. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah hal yang sangat bagus, dan itu adalah hal paling berharga yang pernah dia lihat sejauh ini. Dalam adegan batu ilahi tersembunyi, orang yang mengendalikan batu ilahi tersembunyi tidak terus turun, tetapi berkata, kekuatan pesona ini sangat kuat, dan sangat berbahaya untuk masuk dengan gegabuh, dan kemungkinan besar akan terjadi. Menyebabkan kerusakan. Oleh karena itu, kami belum menyentuh pesona dan benda asing yang ada di pesona di sini. Kondisinya masih sama seperti saat ditemukan. Setelah transaksi berhasil, semuanya akan diserahkan kepada penjual. Setelah mengatakan itu, adegan itu tidak berlanjut, melainkan berhenti di situ. Luan, yang sedang memegang batu ilahi tersembunyi, menarik napas ringan dan menyerahkannya kepada pria di depannya. Yang mulia, apakah Anda puas? Pria yang membawa Luan ke sini bertanya. Tidak buruk, nada suara Luan tidak berubah, dan dia berkata, itu sedikit berharga. Mendengar bahwa penilaian Luan tidak terlalu tinggi, pria itu tertegun, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, dan segera menyerahkan batu ilahi tersembunyi kepada pembeli lain. Pembeli tidak sabar untuk mengambilnya dan merasakan isi di dalamnya. Kali ini, Luan menoleh untuk melihat semua pembeli, tapi nyatanya, matanya tertuju pada Wang Wei. Saat ini, Wang Wei baru saja selesai membaca isi batu ilahi tersembunyi dan sedang menatapnya. 4084 Wang Wei memandang Luan. Matanya jelas terkejut dengan apa yang baru saja dilihatnya. Dia secara naluriah melihat orang yang diandalkan, dan bahkan menatap Luan dengan pandangan bertanya, seolah menanyakan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Namun, Luan tidak bisa menjawab. Topeng tipis membuat orang tidak bisa melihat mata Luan. Luan hanya melirik ke arah Wang Wei lalu membuang muka, seolah-olah dia sedang melirik semua pembeli dengan santai. Melihat sikap Luan, hati Wang Wei bergetar. Dia tahu bahwa Luan tidak akan mempedulikannya, jadi dia hanya bisa menarik nafas dalam-dalam dan menahan keterkejutan di hatinya. Karena dia tidak sendirian, ada tiga orang di sini. Setiap orang yang datang akan memeriksa isi batu dewa tersembunyi, begitu pula pembeli lainnya, sehingga akan memakan waktu lama. Hanya Luan yang datang sendiri. Dari tujuh pembeli lainnya, paling sedikit dua orang datang, dan paling banyak enam orang datang. Saat semua orang melihat batu dewa tersembunyi, Luan mulai mengamati dengan cermat kekuatan orang-orang ini. Ketika dia baru saja tiba, dia tidak memiliki kesempatan, tetapi sekarang dia dapat mengamati dan melihat dengan cermat isi batu dewa tersembunyi. Jika dia terlalu terkejut, itu akan mempengaruhi kemampuannya menahan auranya. Begitu dia tidak bisa sepenuhnya menahan auranya, akan mudah bagi orang lain untuk menyadari kekuatannya. Luan paling khawatir tentang keberadaan alam Raja Surgawi di sini. Begitu mereka bertarung, bahkan jika dia bertemu dengan ahli alam surga terkemuka, dia mungkin masih bisa menemukan peluang untuk bertahan hidup. Namun, jika dia bertemu dengan ahli alam Raja Surgawi, tidak akan ada peluang sama sekali. Luan dengan hati-hati merasakan aura semua orang. Kebanyakan dari mereka tidak dapat sepenuhnya menahan auranya. Dari aura mereka, dia tahu bahwa mereka semua berada di alam surga. Namun, ahli rilem Raja Surgawi juga bisa menekan kekuatan mereka ke alam surga. Selain itu, ada beberapa orang yang tidak membocorkan auranya setelah melihat batu dewa tersembunyi, sehingga dia tidak dapat mengamati kekuatan mereka. Sulit. Hanya orang-orang yang sudah merasakan auranya saja sudah sangat merepotkan. Meskipun tidak ada ahli alam surga terkemuka, mereka tidak lemah. Ada yang lebih lemah darinya, tapi ada pula yang lebih kuat darinya. Namun, sejauh ini, dia belum menemukan ahli alam surga yang terlalu kuat. Luan yakin dia bisa mengatasi semua aura yang dia temukan. Namun, meski tidak ada ahli alam surga tingkat atas di antara orang-orang ini, Luan tidak terkejut. Lagipula, para ahli alam surga tingkat atas sangat penting bagi kekuatan apapun. Bahkan klan Hachiko pun tidak terkecuali. Selain klan Hachiko dan klan Roh, para penggarap alam surga terkemuka dari kekuatan lain pada dasarnya akan menjadi pemimpin klan atau pemimpin klan di masa depan. Pada dasarnya, mereka tidak akan terus menjalankan misi di luar. Dengan kata lain, kecuali ada orang-orang dari klan Hachiko atau klan teratas dari Sukuroh, kecil kemungkinannya akan ada penggarap alam surga tingkat atas di antara mereka. Adapun aura klan Hachiko dan Rasroh, Luan akan dapat mengidentifikasinya segera setelah muncul, jadi dia tidak mengkhawatirkan hal itu. Akhirnya, semua orang selesai melihat batu dewa tersembunyi, dan penjual juga mengambil kembali semua batu dewa tersembunyi. Batu dewa tersembunyi tidak mengungkapkan informasi apapun tentang bintang-bintang, jadi tidak ada yang bisa memainkan trik apapun. Mereka harus membuat kesepakatan ini dengan jujur. Semua orang telah melihat pemandangan di dalam batu dewa tersembunyi. Saya rasa saya tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Ria kurus itu berkata, saya jamin pemandangan yang Anda lihat di batu dewa tersembunyi adalah pemandangan sebenarnya saat ini. Batu dewa tersembunyi ini baru direkam kemarin, jadi tidak akan ada kesalahan. Apakah Anda memiliki pertanyaan lain? Iya. Satu orang tiba-tiba angkat bicara dan bertanya kepada dua orang lainnya dengan lantang, apakah Anda hanya menjual barang ini kepada satu orang? Saya tidak ingin mengetahui bahwa orang lain bertengkar dengan saya setelah kesepakatan selesai. Kamu dapat yakin tentang hal itu? Ria kurus itu tersenyum dan berkata, ini bukan pertama kalinya kami menjadi penjual, dan kami akan terus berbisnis di masa depan. Kami tidak akan merusak reputasi kami hanya karena satu kesepakatan. Saya jamin hanya kami yang memiliki informasi tentang bintang tersebut, dan kami hanya akan menjual satu eksemplar, yaitu kepada salah satu dari delapan pembeli yang hadir. Kami tidak akan pernah memberikannya kepada orang lain. Setelah mendengar jaminan pihak lain, semua orang merasa lega. Dasar dari kesepakatan adalah kepercayaan. Namun barang tersebut ada di tangan pihak lain, dan pembelinya adalah pihak yang pasif. Tidak ada jalan lain. Jika semua orang tidak memiliki pertanyaan, mari kita mulai penawarannya sekarang. Kata pria kurus itu, ini bukan hanya penawaran yang adil, tetapi juga penawaran terbuka. Yang mau menawar silahkan langsung ambil barangnya. Bukan hanya saya, semua yang hadir harus melihatnya, karena hanya dengan cara inilah keadilan bisa terjamin. Semua orang bisa melihat tawarannya. Memang jika orang lain tidak bisa melihat penawarannya, penjual mungkin sengaja memanipulasi barang tersebut untuk dijual kepada orang lain, dan mengetahui barang dari klan lain secara gratis. Tidak hanya itu, jika tidak ada orang lain yang menawar, semua orang tidak perlu datang ke sini dan menawar bersama. Mereka semua dapat melakukannya secara terpisah. Dengan kata lain, harus ada penawaran terbuka di sini. Aku ingin tahu, siapa yang akan menawar lebih dulu. Pria kurus itu melihat ke sekeliling kedelapan pembeli dan berkata, kedelapan pembeli itu tidak berbicara beberapa saat, dan mereka hanya saling memandang. Setelah beberapa waktu berlalu, seseorang akhirnya berbicara. Karena semua orang bersembunyi, aku pergi dulu. Salah satu pria bertopeng keluar, membuka cincin luar angkasanya, dan berkata, saya yang pertama menawar, tapi saya juga yang terakhir. Saya harus mendapatkan benda asing ini. Bang! Sebuah kotak panjang muncul dari ring luar angkasa, dan salah satu ujungnya menghantam tanah dengan keras. Ini adalah kotak logam yang panjangnya empat kaki dan lebar satu kaki. Pria itu mengangkat tangannya dan membuka tutup kotak, dan barang di dalamnya segera muncul di depan semua orang. Itu adalah logam berbentuk berlian yang sangat tajam. Saat logam ini muncul, aura yang sangat tajam segera menyebar. Ini delapan kaisar besi, kata pria itu dengan percaya diri. Pria itu berkata dengan percaya diri, selanjutnya, itu disegel dengan penghalang. Itu adalah besi delapan kaisar yang belum pernah digunakan sebelumnya. Saya tidak perlu mengatakan betapa keras dan tajamnya besi delapan kaisar. Di galaksi, selain emas sejati pemecah surga milik klan Hachiko, tidak ada seorang pun di alam surgawi yang berani mengatakan bahwa mereka dapat mengalahkan delapan kaisar besi. Benar, delapan kaisar besi memang bagus. Bahkan Luan tahu bahwa benda semacam ini memang merupakan harta langka di galaksi. Namun, pria ini berkata bahwa besi delapan kaisar sangat keras dan tak terkalahkan di alam surgawi kecuali emas sejati pemecah surga. Hal ini memang terjadi di galaksi surgawi di luar planet abadi. Delapan kaisar besi dan logam teratas di galaksi lain memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, tetapi ada logam kuat di planet abadi yang dapat menekan delapan kaisar besi dalam segala aspek. Sumber daya dan wilayah seperti itu secara alami dikendalikan oleh sekte. Orang ini secara langsung mengeluarkan besi delapan kaisar, dan itu adalah bagian besar dari besi delapan kaisar, yang cukup untuk membuat senjata, baju besi, atau mekanisme. Dapat dikatakan bahwa keuntungan dari penawaran tersebut dinaikkan sangat tinggi. Banyak barang yang disiapkan penjual menjadi tidak bisa dipresentasikan. Wajah mereka sangat serius, dan mereka saling memandang dan menggunakan indera ilahi mereka untuk berdiskusi dan berkomunikasi. Tidak lama kemudian, orang kedua mengajukan penawaran. Dia mengeluarkan bunga yang disebut, bunga kembali ke ketenangan. Kemampuan paling luar biasa dari bunga kembali ke ketenangan adalah kekuatan rasa ilahi yang kuat. Itu memiliki banyak kegunaan. Itu bisa dimurnikan menjadi ramuan, diubah menjadi racun untuk menyerang indera ilahi, dan diintegrasikan ke dalam senjata sehingga senjata tersebut memiliki kekuatan untuk menyerang indera ilahi. Bunga kembali ke ketenangan yang lengkap benar-benar sebanding dengan delapan kaisar besi, tetapi mereka setara. Wajah pembeli yang pertama kali mengeluarkan Eight Emperor Iron jelas berubah, tapi dia berkata, ini seperti menang melawan saya dengan sekuntum bunga. Bukankah itu tidak cukup? Karena itu, hati orang ini mulai goyah. Pilihan bunga kembali ke ketenangan dan besi delapan kaisar sepenuhnya bergantung pada preferensi penjual. Tentu saja, dia memiliki harta lain di tangannya, tetapi tidak mungkin dia mengeluarkan semuanya sekaligus. Ia mengatakan ingin menjadi orang terakhir yang mengajukan penawaran, namun ini bukan yang terakhir kalinya. Setelah semua orang mengambil harta mereka, dia akan mengambil harta berikutnya. Pembeli ketiga dan pembeli keempat menawar satu demi satu. Semakin banyak orang yang bergerak, dan tidak ada yang terus bersembunyi. Saat ini, Wang Wei menoleh untuk melihat Luan, yang tidak jauh darinya. Luan belum bergerak sejauh ini, jadi dia tidak tahu harta apa yang dimiliki Luan di tangannya. Namun, menurut kebiasaan normal, dia harus bergerak. Pada saat ini, bahkan tiga orang di sebelahnya mendesaknya dengan transmisi suara di fine sense. Saudari Wei, ini waktunya untuk bergerak. Chen Wenyuan berkata, jangan menunggu sampai akhir. Wang Wei secara alami memahami hal ini. Seringkali, orang yang menunggu sampai akhir bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bergerak. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, ini hartaku. 4085. Begitu Wang Wei membuka mulutnya, semua orang menoleh. Wang Wei dan tiga lainnya tidak memakai topeng atau topi berjilbab. Wang Wei adalah satu-satunya wanita di antara delapan pembeli yang hadir. Tentu saja, dia menarik perhatian semua orang. Namun, tidak ada yang akan meremehkan Wang Wei hanya karena dia seorang wanita. Tak satupun pembeli yang datang ke sini untuk menawar adalah pembeli yang lemah. Apalagi wanita ini tidak berani menutupi wajahnya, artinya dia tidak perlu takut. Dia mungkin lebih percaya diri dari mereka. Oleh karena itu, ketika Wang Wei membuka mulutnya, semua orang segera menoleh. Ketika Wang Wei mengeluarkan kotak brokatnya dan membukanya, mata semua orang langsung berbinar. Kebanyakan dari mereka bahkan terkesiap melihatnya. Ini, percikan karma. Mata pria kurus itu berbinar saat dia berkata dengan kaget. Benar, kata Wang Wei. Itu karma spark. Di sampingnya, bahkan alis luan perlahan berkerut di balik topengnya. Tentu saja, karma spark tidak menarik minatnya. Yang dia pedulikan adalah sumber percikan karma. Dari namanya, orang dapat mengetahui bahwa percikan karma adalah bunga istimewa dari wilayah sumber daya yang pernah dikuasai oleh sekte api karma. Kelopaknya seperti nyala api, dan lautan karma spark tampak seperti lautan api dari jauh. Karma spark sendiri memiliki kemampuan atribut api yang kuat dan kemampuan penekan yang kuat yang bahkan dapat mempengaruhi indera ketuhanan. Karma spark sendiri sangat berharga dan dapat digunakan untuk apa saja. Lebih penting lagi, itu berasal dari planet abadi dan merupakan harta karun nyata di planet abadi. Hingga saat ini, ini adalah penjual pertama yang mengambil harta karun dari planet abadi. Kemunculan harta karun ini segera menutupi semua harta karun sebelumnya. Hati pembeli lainnya langsung tenggelam. Meski tawaran sebelumnya tidak semuanya, karma spark saja sudah cukup membuat mereka kehilangan kepercayaan. Mereka tidak lagi yakin bahwa mereka akan menang. Ini karena mereka tahu bahwa karena wanita ini telah mengeluarkan karma spark, kemungkinan besar dia akan mengeluarkan sesuatu yang lebih baik nanti. Siapa dia? Bagaimana dia bisa mendapatkan sesuatu yang baik dari planet abadi? Ini juga alasan mengapa Luan mengerutkan kening. Dia bisa menebak bahwa hanya ada satu cara untuk mendapatkan karma spark, dengan mengambilnya dari tangan aliansi tiga arah dalam perang. Saat menghadapi aliansi tiga arah, terlepas dari apakah mereka membunuh atau menangkap tim Tian Xing He, mereka dapat menjarah banyak barang berharga dari luar angkasa. Meskipun banyak orang akan meninggalkan harta mereka di planet abadi sebelum pergi ke medan perang, jika mereka mati, mereka akan memberikannya kepada orang yang mereka cintai. Namun, masih ada banyak hal di dalam ring, seperti ramuan, senjata, dan baju besi. Selain itu, ada juga sejumlah besar orang yang tidak mau meninggalkan harta mereka di planet abadi. Sebaliknya, mereka akan membawanya. Hal yang sama juga terjadi pada astral. Kedua belah pihak telah memperoleh banyak hal dari satu sama lain. Dia menarik napas ringan. Setelah Wang Wei mengeluarkan barang itu, dia tentu saja tidak akan menahannya. Meskipun Wang Wei bisa mendapatkan sumber daya dari planet abadi dari medan perang, dia tidak bisa membandingkannya sama sekali. Saat semua orang dikejutkan oleh api karma dan pria kurus itu hendak mengatakan sesuatu kepada Wang Wei, Luan membuka cincin luar angkasanya dan sebuah kotak brokat muncul di tangannya. Semua orang yang diam, langsung gemetar dan menoleh ke arah cahaya. Luan membuka kotak brokat, dan harta karun itu segera muncul di depan mata semua orang. Itu adalah sebuah pil. Ini adalah ramuan kelas sembilan yang disempurnakan oleh sekte surgawi di planet abadi, kata Luan. Kualitasnya tinggi dan memiliki efek menghidupkan kembali orang mati. Dapat menyelamatkan nyawa. Begitu dia mengatakan ini, semua orang menarik napas dalam-dalam lagi. Sejak dimulainya perang habis-habisan, informasi tentang aliansi tiga arah di planet abadi telah beredar luas di sungai surgawi berbintang. Di antara mereka, informasi tentang sekte manusia adalah yang paling menarik perhatian. Ada juga yang disebut sekte selama pemerintahan empat ras besar, dan jumlah sekte lebih banyak daripada sekarang. Meski begitu, kemampuan sekte sangat menarik bagi sungai surgawi berbintang. Di antara mereka, sekte surgawi, yang memurnikan ramuan, dan sekte seratus senjata, yang memalsukan senjata, sangat menonjol. Bagaimanapun, semua orang membutuhkan ramuan dan senjata. Sayangnya, aliansi tiga arah terisolasi dan tidak berdagang dengan orang-orang di luar planet abadi. Sekarang ramuan kelas sembilan dari sekte surgawi ada di depan mereka, bagaimana mungkin mereka tidak tergoda. Meskipun ada penjual sebelumnya yang tidak mengambil bahan tetapi produk jadi, dan meskipun tidak mudah untuk membandingkan nilai dari dua produk jadi, nama sekte surgawi saja sudah lebih baik daripada nama pihak lain. Namun, meski tergiur, kedua penjual itu tak kehilangan akal, justru karena sulit menilai nilai ramuan. Lagi pula, mereka tidak tahu banyak tentang ramuan dan tidak bisa memakannya untuk mencobanya. Oleh karena itu, dalam proses perdagangan, bahan seringkali lebih bernilai dibandingkan produk jadi. Bahannya tidak berbohong, tetapi produk akhirnya mungkin berbohong. Kedua penjual itu menarik nafas dalam-dalam dan saling memandang. Setelah berkomunikasi dengan indera ketuhanan mereka, pria kurus itu berkata, Sekarang, yang lebih kita inginkan adalah percikan karma. Apakah ada orang lain yang ingin menawar? Jika tidak, kami akan membuat kesepakatan dengan wanita muda ini. Mendengar pilihan pria kurus itu, semua orang tercengang, tapi mereka tidak terlalu terkejut. Namun, jika mereka ingin mengambil barang penting tersebut hanya dengan satu karmik spark, mereka pasti tidak akan setuju. Kalaupun rugi, mereka akan menaikkan harga dengan sangat tinggi, sangat tinggi hingga membuat hati pembelinya sakit. Hanya dengan begitu mereka akan merasa nyaman. Oleh karena itu, semua orang mulai menaikkan harga dengan gila-gilaan. Kecuali Luan dan Wang Wei, enam pembeli lainnya terus mengeluarkan barangnya. Mereka bersaing satu sama lain dan terus meningkatkan chip mereka. Lagi pula, setiap pembeli telah menetapkan keuntungannya terlebih dahulu. Selama tidak melebihi keuntungan, tidak masalah jika mereka benar-benar membuat kesepakatan. Itu merupakan hal yang baik bagi mereka. Oleh karena itu, harga informasi ini dinaikkan ke tingkat yang sangat tinggi dalam waktu singkat dan tidak ada yang berhenti. Melihat harga seperti itu, bahkan Wang Wei, yang belum menawar sejak mengeluarkan karmik spark, merasa sangat tertekan. Namun, dia masih memiliki cukup banyak barang di tangannya, dan dapat dilihat bahwa nilai informasi dari batu dewa tersembunyi sangat tinggi. Tuan muda keempat pasti bersedia mengeluarkan uang untuk itu. Ketika penawaran dari enam pembeli lainnya secara bertahap menurun, ke enam pembeli tersebut pada dasarnya melihat ke arah Wang Wei dan Luan. Mereka ingin tahu apakah keduanya akan terus menawar. Faktanya, setengah dari enam tawaran pembeli telah melampaui ekspektasi awal mereka, namun jika mereka membuat kesepakatan sekarang, tawaran tersebut masih berada dalam kisaran yang dapat diterima. Luan tidak berbicara lebih dulu. Sebaliknya, dia melihat ke arah Wang Wei. Keduanya saling memandang. Wang Wei menarik napas dalam-dalam dan menoleh untuk melihat pria kurus itu. Tiga percikan karma, kata Wang Wei. Begitu dia mengatakan itu, kecuali Luan, semua orang yang hadir terkejut. Mereka memandang Wang Wei dengan kaget, termasuk Wang Huan, Han King, dan Chen Wenyuan. Nilai dari tiga karmik spark segera melampaui semua tawaran dari enam pembeli, dan itu jauh lebih dari itu. Satu kalimat langsung membuat ke enam pembeli tersebut kehilangan hak untuk berbicara lagi. Mereka hanya bisa melihat Wang Wei dengan kaget. Inilah kentunganku. Wang Wei memandang pria kurus itu dan berkata, Tiga percikan karma. Jika Anda setuju, kami akan berdagang. Jika tidak, saya tidak akan melanjutkan penawaran. Saya akan segera pergi. Keduanya saling memandang dan dengan cepat berkomunikasi dengan indera surgawi mereka. Setelah berdiskusi singkat, pria kurus itu memandang Luan dan bertanya, Yang mulia, apakah Anda tidak akan menawar lagi? Orang lain telah melihat harta karun yang diambil Luan sebelumnya kemarin. Nilai item di atas meja kemarin pastinya tidak kalah dari tiga percikan karma. Namun, di bawah pengawasan orang banyak, Luan menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Itu terlalu mahal. Aku menyerah. Begitu dia mengatakan itu, semua orang yang hadir menarik nafas dalam-dalam. Sayang sekali mereka tidak bisa melihat mereka berdua saling menawar. Wang Wei satu-satunya yang terkejut. Dia tidak pernah menyangka Luan akan berhenti menawar. Orang harus tahu bahwa Luan didukung oleh Nona pertama, Jadi dia seharusnya memiliki lebih banyak harta daripada dirinya. Semua orang mendengar jawaban Luan dengan jelas, dan itu mengecewakan pembeli dan penjual. Pria kurus itu tidak mau menyerah dan berkata, Yang mulia, tidakkah Anda ingin mencoba? Tidak, Luan berkata, harapanku tidak terlalu tinggi. Berikan padanya. Pria kurus itu hanya bisa merasa kecewa dan menoleh ke arah Wang Wei. Ketiga percikan karma sudah menguntungkan sosis gemuk, Tapi, dia ingin mendapat lebih banyak. Jika tidak ada yang terus menawar, informasinya akan menjadi milik wanita muda ini. Pria kurus itu berkata dengan keras. Semua orang saling memandang dan hanya bisa menggelengkan kepala. Tidak ada yang menawar lagi. Setelah tiga tarikan napas, Pria kurus itu tiba-tiba tersenyum dan berkata kepada Wang Wei, Selamat, Nona muda. Benda asing itu milik Anda. 4.086 Karena pembelinya hanya delapan, Proses penawaran tidak berlangsung lama dan cepat berakhir. Wang Wei tidak menyangka mendapatkan informasi hanya dengan tiga api karma. Bahkan Luan tidak bersaing dengannya. Namun, dia tahu bahwa Luan mungkin punya alasannya sendiri untuk melakukan hal itu, Jadi dia tidak akan mempertanyakannya dengan matanya. Karena itu sudah menjadi miliknya, Dia hanya bisa mengembalikannya kepada empat tuan muda. Menurut aturan, ketiga api karma akan diambil olehnya terlebih dahulu. Pria kurus itu berkata kepada Wang Wei dan tiga lainnya, Setelah memastikan bahwa tidak ada masalah dengan api karma, Pembeli lainnya boleh pergi. Saya akan membawa kalian berempat ke bintang. Tidak masalah. Wang Wei mengeluarkan tiga kotak brokat berisi api karma dari cincin luar angkasannya Dan melemparkannya ke pria kurus itu. Pria kurus itu segera mengangkat tangannya dan menangkapnya. Setelah membukanya dan melihat barang-barang di dalamnya, Dia menutup kotak brokat dan menyerahkannya kepada teman-temannya. Dia berkata, Ayo kembali. Oke. Pria kurus itu segera pergi melalui portal teleportasi tanpa menunggu. Setelah sekitar sepuluh napas, Portal teleportasi menyala lagi, Dan pria kurus itu kembali. Dia berjalan cepat ke arah pria kurus itu dan berkata, Ini asli. Tidak ada masalah. Orang-orang yang hadir tidak terkejut dengan hasil ini. Saat ini, Penjual yang bertanggung jawab atas komunikasi berbicara kepada semua orang yang datang. Terima kasih sudah datang hari ini. Jika ada kesempatan di kemudian hari, Kami akan bekerja sama lagi. Silakan pergi. Mendengar perintah penjual untuk pergi, Kenam pembeli itu saling berpandangan. Ada ketidakberdayaan dan keengganan di mata mereka. Namun, Mereka tidak punya pilihan selain mengaktifkan portal teleportasi dan keluar dari sana. Setelah semua orang pergi, Hanya dua penjual dan kelompok empat Wang Wei yang tersisa di bintang. Wang Wei berkata, Sudah waktunya berangkat, kan? Tentu saja, Kata pria kurus itu sambil tersenyum. Silakan ikuti saya. Dengan itu, Pria kurus itu mengangkat tangannya dan memasang portal teleportasi baru di tempat. Itu terbentuk dengan sangat cepat. Melihat portal teleportasi yang telah diaktifkan, Pria kurus itu memandang Wang Wei dan berkata, Tolong. Kalian duluan, Kata Wang Wei. Keduanya tercengang. Mereka tidak menyangka pihak lain akan begitu waspada. Namun, Mereka tidak mengatakan apapun. Pria kurus itu hanya berkata, Baiklah, Kalian berempat harus mengikuti saya. Dengan itu, Keduanya memasuki portal teleportasi satu demi satu. Wang Wei dan tiga lainnya juga berjalan ke portal teleportasi. Namun, Saat tiga orang lainnya hendak masuk, Wang Wei mengangkat tangannya dan menghentikan mereka. Hati-hati nanti, Wang Wei memandang mereka bertiga dan berkata dengan serius, Jangan gegabuh. Selalu jaga jarak dari orang luar. Mobilisasikan energi dalam tubuh Anda setiap saat jika terjadi keadaan darurat. Mendengar perkataan Wang Wei, Mereka bertiga terkejut. Meski mereka berempat mengalami banyak kecelakaan selama perjalanan jauh, Kali ini mereka tidak melihat adanya bahaya. Namun, Karena itu adalah permintaan kapten, Mereka tentu saja tidak akan keberatan. Mereka semua mengangguk. Setelah itu, Wang Wei dan yang lainnya masuk, Dan susunan teleportasi perlahan menghilang. Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah, Heavenly Star River, Di bintang tak bernyawa lainnya. Saat ini bintang-bintang berada di tengah malam, Namun saat ini terlihat empat bintang di langit sehingga membuat malam tidak terlalu gelap. Sejauh mata memandang, Yang ada hanya kesunyian. Ketika kelompok Wang Wei yang terdiri dari empat orang keluar dari susunan teleportasi, Mereka menemukan bahwa tidak ada apa-apa di sini, Hanya lapisan pasir tebal di bawah kaki mereka. Pasirnya sangat tipis. Jelas sekali bahwa ia telah dibaptis oleh angin kencang yang tak terhitung jumlahnya. Kalau tidak, semuanya tidak akan baik-baik saja. Apalagi pasirnya berwarna biru tua, seperti warna lautan. Namun yang ada hanya pasir sejauh mata memandang. Tidak ada lubang yang dalam di batu pemakaman dewa. Di mana itu? Wang Wei memandang mereka berdua dan bertanya, Di mana ini? Kalian berdua tidak perlu cemas. Memang tidak ada di sini, tapi tidak jauh dari sini. Tria kurus itu tersenyum dan berkata, Ini hanya untuk amannya. Kalian berempat tidak perlu terlalu gugup. Dengan kami berdua di sini, kami bukan tandingan kalian berempat. Mungkinkah kita bisa kabur? Setelah mengatakan itu, Tria kurus itu bergerak dan terbang ke depan. Orang lain segera mengikuti. Mereka berempat menyaksikan keduanya terbang ke depan. Sekarang mereka sudah menyerahkan uangnya, Mereka tidak bisa membiarkan mereka berdua menghilang dari pandangan mereka. Wang Wei segera berkata, Ikuti mereka, tapi jaga jarak aman. Iya. Mereka bertiga menjawab serempak. Mereka berempat segera berangkat. Ketiganya mengikuti Wang Wei dan membentuk formasi berlian. Seperti formasi pertempuran, Mereka terbang maju dengan kecepatan yang seragam. Mereka menjaga jarak sekitar 8.000 kaki dari dua orang di depan Untuk memastikan bahwa mereka dapat bereaksi tepat waktu Jika ada situasi yang muncul. Ledakan. Dua di depan dan empat di belakang terbang sekitar 3.000 kaki Di atas permukaan bintang. Karena kekuatan penerbangan tingkat surga, Pasir di tanah di bawahnya juga terguncang Dan terus naik di belakang mereka. Namun tingginya tidak tinggi, Hanya sekitar 6.000 kaki. Jaraknya masih 8.000 kaki dari 3.000 kaki. Dengan satu di depan dan satu di belakang, Mereka dengan cepat terbang jauh. Namun, apa yang mereka lihat masih berupa gurun biru tua. Tidak ada adegan aneh. Setelah terbang sejauh ini, Mereka berempat kurang lebih tidak sabar. Wang Wei dan Chen Wenyuan masih baik-baik saja. Keduanya memiliki kepribadian yang lebih tenang. Namun, amarah Wang Huan dan Han Qing jauh lebih tidak sabar. Keduanya tidak tahan lagi. Wang Huan berkata, Kakak, mengapa kita belum sampai? Wang Wei tentu saja tidak bisa menjawab pertanyaan Wang Huan. Dia mengerutkan kening dan menatap lurus ke depan. Faktanya, jika Cusing tidak mengingatkannya untuk berhati-hati kemarin, Dia hanya akan menganggap ini sebagai transaksi normal. Meskipun dia tetap berhati-hati, Dia tidak akan selalu waspada. Namun, situasi saat ini memang membuatnya merasa ada yang tidak beres. Namun, dia tidak tahu harus berbuat apa lagi selain berjaga-jaga. Berapa lama lagi yang kita perlukan? Wang Wei bertanya dengan keras. 8.000 kaki jauhnya, Pria kurus dan teman-temannya secara alami mendengar suara Wang Wei dan berkata, Segera, kalian berempat tidak perlu terburu-buru. Wang Wei mengerutkan kening dan menekan kegelisahan di hatinya. Dia berkata kepada mereka bertiga dengan suara rendah, Beri mereka berdua waktu minum teh lagi. Jika mereka masih belum membawa kita ke tempat itu, Besiaplah untuk menyerang. Kita akan bicara setelah kita mengambil mereka jatuh. Mendengar nada serius Wang Wei, mereka bertiga kaget. Mereka menganggup dan berkata, Iya. Ledakan. Enam sosok melintas di langit satu demi satu, Satu di depan dan satu lagi di belakang. Saat mereka bersiap untuk bertempur, Mereka berempat telah mengerahkan energi di tubuh mereka. Terlebih lagi, mereka mengamati dua orang di depan mereka dengan sangat serius. Segera, mereka telah menempuh jarak 100 mil. Jarak ini tidak berarti apa-apa bagi seorang kultifator tingkat surga. Namun, saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Ledakan. Suara keras mengguncang langit. Ledakan mengerikan muncul di tanah tanpa peringatan apapun. Gurun biru tua di bawah mereka telah meledak sepenuhnya. Di saat yang sama, kekuatan besar muncul dan melonjak ke langit. Jauh di atas langit adalah tempat Wang Wei dan tiga orang lainnya berada. Mereka berempat baru saja bergegas ke tepi area ledakan ketika area tersebut langsung meledak. Mereka berempat tidak punya waktu untuk menghindar dan tidak bisa mengurangi kecepatannya. Kelambanan yang kuat menyebabkan mereka bergegas menuju area ledakan. Mereka benar-benar diliputi oleh ledakan pasir biru tua. Pemandangan ini seolah-olah lautan biru tua tiba-tiba meledak, dan naiknya air laut menelan mereka berempat. Sebelum ditelan pasir, reaksi Wang Wei sangat cepat. Dia sudah melepaskan energinya. Saat menghadapi bahaya, Wang Wei tidak bisa menahan diri. Bahkan jika sangat berbahaya untuk mengungkapkan bahwa dia berasal dari rasroh di sungai bintang surgawi, dia hanya bisa melakukannya. Dia segera melepaskan energi kematian di tubuhnya dan membentuk seni roh besar untuk menghadapi bahaya. Namun, tindakannya masih terlalu lambat. Tidak ada jalan lain. Serangan jebakan sudah disiapkan, dan jaraknya hanya 10 ribu kaki. Tidak mungkin dia bisa bereaksi tepat waktu. Ledakan. Pasir biru tua yang besar langsung menelan mereka berempat. Pasir biru tua itu tingginya setidaknya 50 ribu kaki, dan pertahanannya terhubung dengan alam semesta yang luas. Namun, hal yang benar-benar menakutkan bukanlah pasir biru tua. Pasir ini sebenarnya hanyalah pasir biasa. Hal yang menakutkan adalah kekuatan yang tersembunyi di pasir. Gemuruh. Di dalam pasir yang meledak, terjadi serangan elemen ganda yang sangat besar yaitu tanah dan logam. Elemen tanah memiliki jangkauan yang luas, dan elemen logam lebih kuat. Dengan dukungan elemen logam, kekuatan dan pertahanan elemen tanah sudah lebih dari cukup. Teknik penekan raksasa muncul, dan sebelum mereka berempat bisa melepaskan kekuatan mereka, teknik itu menelan mereka berempat. Ruang tempat mereka berada bahkan tidak sampai 5 ribu kaki lebarnya. Ketika mereka terjebak dalam jarak kurang dari 5 ribu kaki, Wang Wei akhirnya melepaskan seni rohnya. 10 ribu roh duri. Weng. Garis-garis cahaya merah darah yang tak terhitung jumlahnya melesat seperti tombak, langsung menuju kekuatan penekan yang telah menjebaknya. Dengan demikian. Ledakan. Kedua kekuatan itu bertabrakan, dan suara yang menghancurkan bumi terdengar. 4087. Bagaimanapun, kekuatan kematian adalah atribut tertinggi. Bahkan atribut pamungkas lainnya pun akan disusupi oleh kekuatan kematian, belum lagi atribut biasa tersebut. Begitu kekuatan maut bersentuhan dengan mereka, ia dapat dengan cepat menyusup ke dalam kekuatan-kekuatan ini, bahkan jika itu adalah substansi nyata. Tidak hanya secara paksa menghilangkan kendali para penyergap terhadap kekuatan-kekuatan ini, hal ini bahkan dapat secara paksa melemahkan zat-zat ini, menyebabkan mereka kehilangan koneksi, mengubahnya dari yang tidak dapat dipecahkan menjadi sepiring pasir lepas. Ledakan. Weng. Cahaya berdarah itu dengan kuat menembus kekuatan penekan lebih dari 5.000 kaki dan meledak menuju dunia luar. Cahaya berdarah menerangi malam, mengubah langit dan bumi menjadi warna merah darah. Ketika para penyergap melihat pemandangan ini, mereka semua menghirup udara dingin. Perlombaan roh. Itu sebenarnya adalah perlombaan roh. Segera, semua penyergap ketakutan, termasuk dua orang yang terbang di depan mereka berempat. Meski tidak ikut wajib militer, mereka sudah banyak mendengar cerita tentang perang tersebut, terutama tiga pertempuran dalam perang ini. Itu adalah topik terbesar sepanjang hidup setiap hari, jadi mustahil bagi mereka untuk tidak mengetahuinya. Bahkan jika mereka belum pernah bertemu dengan ras roh, mereka telah mendengar betapa kuatnya mereka. Jadi ketika mereka melihat langit berdarah dan merasakan aura negatif yang menakutkan, semua penyergap menjadi sangat bingung. Ini benar-benar di luar dugaan mereka, dan mereka tidak tahu harus berbuat apa. Mereka tanpa sadar memandang bos mereka. Saat ini, bos harus mengambil keputusan dengan cepat. Namun, pemimpin kelompok orang ini sebenarnya membuat keputusan yang mengejutkan. Hanya empat orang, dan mereka tidak sekuat itu. Bos dari orang-orang ini meraung, mereka pasti mempunyai banyak hal baik di tangan mereka. Kita banyak sekali, apa yang kita takutkan? Ayo bunuh mereka semua dan ambil semuanya di tangan mereka. Raungan bos mengejutkan semua orang yang hadir. Mereka tidak pernah menyangka bahwa bos akan memilih bertarung dengan empat orang ini. Meskipun alam keempat orang itu tidak tinggi, mereka tetaplah rasroh. Tapi bos dari orang-orang ini adalah orang yang sangat bertekad, dan dia tidak akan pernah mengubah keputusannya. Bos juga dapat melihat bahwa bawahannya pemalu, tetapi untungnya, mereka semua melepaskan kekuatan penuh mereka untuk menekan musuh bersamanya. Dia tidak berhenti dan langsung meraung lagi. Setelah ini, kita tidak perlu melakukan ini lagi. Ini yang terakhir, dan kita bisa hidup bebas di masa depan. Yang terakhir. Mendengar kata-kata ini, tubuh semua orang gemetar. Empat kata ini merupakan godaan besar bagi mereka. Orang-orang ini semua tahu bahwa apa yang mereka lakukan sekarang tidak dapat diungkapkan. Mereka tidak tahu kapan mereka akan diburu. Jika pemungutan suara ini benar-benar merupakan pemungutan suara terakhir, mereka akan bersedia mengambil risiko untuk menyelesaikan semuanya untuk selamanya. Dengan demikian, hati setiap orang segera cenderung berperang, dan mereka menjadi bersatu. Melihat ini, pemimpinnya langsung berteriak, bunuh. Siapapun yang berkontribusi paling banyak akan mendapat yang paling banyak. Ledakan. Saat dia berbicara, bosnya benar-benar bergerak dan mengambil inisiatif untuk menyerang ke atas. Sambil mengendalikan kekuatan penekan, dia bergerak ke kanan kekuatan penekan. Melihat lubang besar yang telah ditembus oleh cahaya berdarah, orang ini melepaskan kekuatannya dan dengan paksa menahan cahaya berdarah tersebut, ingin mengisi lubang itu lagi. Ketika bos mereka memimpin, yang lain secara alami mengikuti. Tidak hanya itu, keduanya yang selama ini terbang juga telah tiba di medan perang dan tiba di samping bos mereka. Pria kurus itu bertanya, Bos, itu seseorang dari spirit Rache. Apa yang Anda takutkan? Rasroh itu kaya, bunuh mereka semua. Bos meraung. Keduanya gemetar dan hati mereka bergetar. Mereka benar-benar ketakutan dengan perkataan bos mereka. Namun, keduanya menyadari bahwa semua orang terbang keluar dari tanah dan menekan keempatnya dari segala arah. Keduanya mengertakan gigi dan tanpa ragu-ragu, mereka segera bergabung dalam pertempuran. Totalnya ada empat belas orang. Tak satu pun dari mereka lebih lemah dari Wang Wei. Faktanya, setengah dari mereka jauh lebih kuat dari Wang Wei. Bahkan jika Wang Wei memasuki alam dewa iblis, dia tidak akan mampu melawan mereka. Ada perbedaan besar dalam kekuatan dan jumlah. Ditambah dengan fakta bahwa mereka lengah pada awalnya, mereka sepenuhnya pasif dan tertekan. Hal ini menyebabkan mereka berempat berada dalam kesulitan. Jika pertarungannya adil, empat lawan empat belas, meski ada perbedaan kekuatan, mereka berempat masih punya peluang. Faktanya, mereka memiliki peluang besar untuk melarikan diri tanpa cedera. Namun, mereka saat ini berada dalam kesulitan. Bahkan jika selain Wang Wei, tiga orang lainnya telah bereaksi dan melepaskan energi kematian mereka, mereka tetap tidak dapat keluar dari kesulitan ini. Penindasan tidak hanya berkaitan dengan kekuatan energi, tetapi juga terkait dengan kekuatan murni. Dari segi kekuatan, keempat orang spirit race bukanlah tandingan keempat belas musuh. Bahkan jika penindasan itu secara paksa disusupi oleh energi kematian, keempat belas dari mereka terus melepaskan energi mereka, menjebak empat orang di tengah dan mencegah mereka melarikan diri. Jarak tempat mereka berempat berada kurang dari enam ribu kaki. Sangatlah kecil bagi mereka untuk melepaskan kekuatan penuh mereka. Dengan kata lain, energi kematian tidak hanya mendorong dan menghancurkan penindasan di sekitar mereka, tetapi juga menekan mereka. Betapapun besarnya tekanan yang diberikan kepada dunia luar, tekanan yang sama juga diberikan kepada mereka. Mereka berempat sudah mengaktifkan energi kematian mereka. Mata mereka merah saat mereka mendorong kekuatan mereka hingga batasnya. Namun, mereka tetap tidak bisa keluar. Namun, sangat sulit juga bagi empat belas orang di luar untuk mempertahankan penindasan ini. Jangkauan penindasan mereka jauh lebih besar dari yang mereka duga. Selain itu, bagian dalam penindasan dipenuhi dengan energi kematian, sehingga penindasan tersebut sangat berkurang. Pada titik ini, mereka hanya dapat menekan mereka berempat dan tidak dapat menimbulkan kerusakan nyata pada mereka. Di tengah penindasan, Wang Wei, sebagai kapten, tentu saja harus mengambil tanggung jawab pada saat kritis ini. Dia tahu bahwa tidak mungkin menghancurkan penindasan sepenuhnya dengan kekuatan kasar. Mereka harus fokus pada satu titik. Pada saat kritis seperti itu, mereka tidak dapat ragu-ragu. Jika orang-orang ini pergi untuk memberitahu Skystar River Alliance dan mengirim lebih banyak orang, mereka akan mendapat masalah. Saat itu, mereka pasti tidak akan bisa melarikan diri. Mereka harus melarikan diri secepat mungkin. Saat ini, tidak mungkin menyembunyikan apapun. Maka, mata Wang Wei tiba-tiba menjadi lebih cerah. Dengan raungan pelan, tubuhnya langsung meledak dengan cahaya merah darah yang menyelaukan. Seluruh tubuhnya ditelan oleh cahaya merah darah. Ledakan. Pakaian merah darah Pakaian merah darah segera muncul di sekitar Wang Wei, berkibar tertiup angin seperti pakaian asli. Ada banyak jenis pakaian berwarna merah darah. Pakaian berwarna merah darah yang berbeda mengandung kekuatan yang berbeda. Pakaian berwarna merah darah yang digunakan Wang Wei secara alami dipelajari dari klan Jiang. Kekuatannya lebih kuat dari orang-orang spirit race biasa. Menggunakan pakaian berwarna merah darah berarti Wang Wei telah melepaskan kekuatannya hingga batasnya. Terobos bersamaku. Wang Wei meraung. Dia segera mencabut kekuatannya. Karena sejumlah besar materi telah diserang oleh energi kematian, bahkan setelah dia melepaskan kekuatannya, hal itu tidak menimbulkan banyak tekanan. Sebaliknya, hal itu terhalang oleh masalah di luar. Dia segera mengeluarkan senjata dari cincinnya. Itu adalah senjata yang terlihat seperti tombak. Mengenakan biaya. Wang Wei meraung lagi. Pakaiannya yang berwarna merah darah terlepas. Di saat yang sama, senjatanya langsung menyala. Kekuatan pakaian berwarna merah darah dan kekuatan senjatanya sepertinya menyatu. Senjata ini mengandung kekuatan yang sangat dahsyat. Wang Wei menusuk dengan tombaknya, dan energi kematian yang sangat tajam muncul. Weng. Ledakan. Dalam kekuatan penekan yang memiliki radius lebih dari 5.000 kaki, cahaya merah darah ditembakkan dengan momentum yang tak terbendung. Cahaya merah darah menembus area yang diserang oleh energi kematian tanpa halangan apapun, dan kemudian menghantam kekuatan penekan dengan keras. Dengan kekuatan pakaian berwarna merah darah dan pakaian berwarna merah darah, kekuatan lampu merah darah melebihi kekuatan penekan. Itu segera membuka jalan yang mengarah langsung ke dunia luar. Tiga orang di arah ini segera menemukan kekuatan ini dan dengan cepat meningkatkan kekuatan mereka untuk memblokirnya. Namun, kekuatan ini terlalu kuat. Selain itu, kekuatan penekan adalah material dan bukan energi. Ada batasan dalam kompresi material, jadi ada juga batasan dalam pertahanan. Berbeda dengan energi. Oleh karena itu, energi kematian ini tidak dapat ditekan sama sekali. Ia dengan cepat melewati empat ribu kaki, dan selama seribu kaki terakhir, ia terus bergerak maju. Ledakan Di permukaan kekuatan penekan, celah hampir sepuluh ribu kaki muncul, dan ledakan terjadi. Lampu merah darah menyala, tapi orang-orang di arah ini sudah menghindar terlebih dahulu. Pada saat lampu merah darah menyala, empat sosok mengikuti dari belakang dan juga bergegas keluar dari kekuatan penekan. Mereka bergegas keluar. Keempat belas orang itu gemetar dan segera menyerah untuk melepaskan kekuatan mereka untuk menekan kekuatan penekan. Mereka dengan cepat mengumpulkan dan mengepung keempat orang itu. Ketika Wang Wei dan tiga orang lainnya bergegas keluar dan melihat orang-orang yang dengan cepat mengepung mereka, mata mereka menjadi lebih dingin. Orang-orang ini, setengah dari mereka adalah pembeli tadi. Empat ribu delapan puluh delapan. Benar sekali, mereka adalah pembeli sebelumnya. Dari delapan pembeli, hanya lima yang merupakan pembeli sungguhan. Tiga lainnya bersekongkol dengan mereka berdua. Ini adalah kebiasaan dari faksi ini. Mereka membiarkan orang-orangnya berbaur dengan pembeli. Ini juga alasan mereka memakai topeng dan topi berkerudung. Mereka dapat menjamin keselamatan rakyatnya sendiri dan mencegah mereka dihianati. Mereka juga dapat memastikan bahwa setiap orang dapat melihat harta karun yang diperdagangkan dan mencegah penanggung jawab transaksi memonopoli harta tersebut. Masih banyak manfaat lainnya, dan situasi saat ini adalah salah satunya. Mereka membawa pembeli ke planet lain untuk berdagang. Mereka telah memasang perangkap di planet-planet. Orang-orang yang menyamar sebagai pembeli akan pergi terlebih dahulu dan datang ke perangkap untuk bersiap. Dua lainnya akan memimpin pembeli dalam perjalanan mereka. Ketika mereka melewati jebakan, yang lain akan segera membunuh dan merampok. Ini bukan pertama kalinya mereka melakukan hal ini. Faktanya, mereka sudah melakukannya berkali-kali. Faksi ini sangat cerdas. Mereka tidak melakukan ini setiap saat. Mereka hanya melakukan ini ketika berhadapan dengan pembeli yang sangat kaya karena mereka perlu menjaga reputasinya. Tidak diragukan lagi, Wang Wei dan yang lainnya adalah pembeli yang sangat kaya. Namun, orang-orang ini tidak menyangka bahwa pembeli yang mereka temui berasal dari spirit Rache. Wang Wei mengenali mereka, begitu pula tiga orang lainnya. Ekspresi mereka sangat dingin dan suram. Mata merah darah mereka dipenuhi kebencian. Mereka tidak menyangka akan menghadapi situasi seperti itu. Ini adalah pertama kalinya mereka ditipu dalam transaksi di Sungai Bintang Surgawi. Wang Wei juga sama. Dia tidak menyangka para pembeli ini menjadi musuhnya. Meskipun Cusing telah memperingatkannya untuk berhati-hati, dia tidak mengharapkan hal ini tidak peduli seberapa hati-hatinya dia. Niat membunuh di matanya hampir terlihat. Namun, Wang Wei tahu bahwa mereka tidak dapat bertarung sekarang. Mereka harus melarikan diri secepat mungkin untuk mencegah orang-orang ini menemukan bala bantuan. Orang-orang ini bahkan tidak berpikir untuk mencari bala bantuan. Begitu bala bantuan tiba, mereka pasti akan menanyakan situasinya. Mereka kemudian harus memberitahu mereka tentang makhluk alternatif. Bahkan cincin spasial Rasroh pun akan diambil. Pada akhirnya, mereka akan kembali dengan tangan kosong. Namun, Wang Wei tidak mengetahui hal ini. Bahkan jika dia memikirkan hal ini, dia tidak berani mengambil risiko. Serang ke depan, Wang Wei segera memerintahkan orang-orang di sekitarnya. Jangan berpencar. Serang ke depan meskipun kamu terluka. Jangan berhenti sampai kamu keluar dari pengepungan. Mengerti? Wang Wei memesan dalam bahasa Spirit Rache. Ketiganya segera mengangguk. Tidak semua orang tahu bahasa Ling. Faktanya, selain empat ras utama dan klan Hachiko, sangat sedikit orang di pasukan koalisi Sungai Bintang Surgawi yang mengetahui bahasa Ling. Bahkan di dalam klan Hachiko, tidak banyak orang yang mengenal bahasa Ling. Kebanyakan dari mereka adalah agen intelijen. Karena itu, orang-orang di sekitar hanya dapat mendengar kata-kata Wang Wei, tetapi mereka tidak dapat memahami apa yang dia katakan. Tidak peduli apa yang mereka katakan, itu bukanlah sesuatu yang baik. Mereka harus mendiskusikan tindakan penanggulangannya. Karena itu, pemimpin orang-orang ini segera memberi perintah dan berteriak, jangan buang waktu, gunakan serangan jarak jauh untuk menghentikan mereka. Membunuh Keempat belas orang itu membentuk pengepungan, masing-masing berjarak sekitar 6.000 kaki dari 4 orang lainnya. Segera, mereka melepaskan semua kekuatan di tubuh mereka, tidak menahan sama sekali, melepaskan gerakan yang paling mereka kuasai. Segera, 14 sinar cahaya dan kekuatan berbeda muncul, mencakup hampir semua atribut dasar. Menggunakan kekuatan ofensif murni, mereka membentuk lingkaran tertutup dan menyerang Wang Wei dan yang lainnya. Ledakan Ketika Wang Wei dan tiga orang lainnya melihat ini, mata mereka menjadi dingin. Namun, mereka tidak panik karena kemunculan serangan tersebut. Sebaliknya, mereka malah semakin bertekad karena inilah saatnya mereka menyerang. Keempat belas orang itu semuanya menggunakan kekuatan ofensif. Begitu kekuatan terbentuk, sangat sulit untuk mengubahnya selama pengendalian. Terlebih lagi, jika serangan sebesar itu dihentikan selama proses pelepasan, akan menyebabkan kerusakan serius pada darah dan ki di dalam tubuh. Sederhananya, orang-orang ini tidak bisa mengubah gerakannya, jadi mereka tidak bisa memasang lapisan pertahanan melawan kekuatan mereka. Ketika mereka berempat memusatkan kekuatan mereka, ditambah dengan kemampuan atribut pamungkas mereka, mereka dapat dengan mudah menerobos serangan satu orang dan bergegas keluar dari pengepungan empat belas orang. Kualitas tempur klan roh secara keseluruhan bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang-orang di luar planet abadi. Bahkan manusia dan binatang aneh di planet abadi tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Meskipun mustahil bagi mereka untuk membandingkannya dengan kekuatan terlatih seperti klan Hachiko dan empat klan utama, lagi pula, hanya klan teratas dan klan kelas satu yang dapat dibandingkan dengan mereka, Wang Wei dan tiga lainnya dapat dianggap setengah. Anggota klan Jiang. Kemampuan bertarung mereka bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan empat belas orang di depan mereka, terutama kemampuan mereka dalam memanfaatkan peluang. Di mata keempat orang itu, hanya orang idiot yang akan berdiri di tempat dan bertarung langsung dengan kekuatan keempat belas orang itu. Saat kekuatan orang-orang ini terbentuk dan sebelum mereka menyerang, mereka berempat bergegas keluar bersama dan bergegas ke depan. Selama proses tersebut, Wang Huan, Chen Wenyuan, dan Han Qing tidak menahan diri dan menggunakan semua energi kematian mereka. Mereka mungkin hanya memiliki satu peluang, jadi mereka harus memanfaatkan setiap peluang yang mereka dapatkan. Seniroh yang kuat yang dibentuk oleh kekuatan gabungan dari empat orang membentuk kekuatan seperti pedang di sekitar mereka. Diameternya seribu kaki dan panjangnya lebih dari dua ribu kaki. Ketika kekuatan lawan baru saja mencapai dua ribu kaki, ia menembus dengan kekuatan penuh. Ledakan Tidak ada keraguan bahwa kekuatan satu orang tidak dapat menghentikan kekuatan gabungan dari empat orang tersebut. Atribut penekan dan kekuatan lain dalam gerakan ini tidak dapat mempengaruhi energi kematian sama sekali. Sebaliknya, energi kematian menembus dan kehilangan kendali. Pedang ditenggorokan Pedang ini langsung menembus gerakan yang tingginya lebih dari tiga ribu kaki dan langsung menuju ke orang di belakang. Orang ini secara alami merasakan pemandangan ini. Ketika dia melihat cahaya berdarah dengan matanya sendiri, dia sangat ketakutan hingga hati dan isi perutnya akan pecah. Dia tidak berpikir untuk memblokirnya dan segera menghindar ke samping. Penghindaran ini secara alami membuat rencana Wang Wei dan tiga orang lainnya menjadi kenyataan. Segera, cahaya berdarah yang dibentuk oleh empat orang itu melesat ke depan. Hal itu tidak dapat dihentikan. Melihat pemandangan ini, pemimpin orang-orang ini langsung merasakan hatinya menegang. Daging gemuk di tangannya terbang. Jika orang-orang klan Roh ini melarikan diri, siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Selama bertahun-tahun, mereka tidak pernah gagal merampok atau membunuh siapapun. Ini adalah satu-satunya cara untuk memastikan bahwa berita tentang mereka yang merampok dan membunuh orang tidak akan bocor. Setelah keempat anggota Sukuroh membocorkan informasi ini, musuh mereka pasti tidak akan membiarkan mereka pergi. Jadi bagaimanapun juga, dia tidak bisa membiarkan mereka berempat pergi. Mengejar, pemimpin itu segera meraung. Jangan biarkan satu pun lolos. Kejar mereka semua. Mendengar teriakan gila sang pemimpin, yang lain gemetar dan segera mengejar mereka. Meski mereka bisa mendiskusikan rencana mereka bersama, mereka tetap harus mendengarkan perintah pemimpin dalam pertempuran. Tidak ada ruang untuk berdiskusi. Selama ini, perintah pemimpin tidak pernah menjadi masalah. Bahkan dalam situasi seperti ini, mereka secara naluriah mempercayainya. Termasuk orang yang baru saja ditakuti, keempat belas orang itu mengejar mereka. Bahkan jika Wang Wei dan tiga orang lainnya menggunakan pakaian berwarna darah, masih ada kesenjangan antara kekuatan mereka dan yang terkuat dari empat belas orang. Karena itu, mereka tidak bisa menjauh dari segi kecepatan. Kenyataan membuktikan bahwa keempat belas orang ini memiliki banyak pengalaman dalam mengejar orang. Mereka telah melakukan hal ini lebih dari satu kali sebelumnya karena ketika memasang jebakan, selalu ada kemungkinan terjadinya kecelakaan. Seseorang mungkin melarikan diri, jadi mereka harus mengejarnya. Mereka memanfaatkan sepenuhnya pengalaman mereka dalam mengejar orang. Keempat belas orang itu dibagi menjadi tiga kelompok. Dua kelompok beranggotakan empat orang, dan satu kelompok beranggotakan enam orang. Ketiga kelompok tersebut bergantian menyerang ke empat orang tersebut, sedangkan dua kelompok lainnya mengejar dari samping dan tidak menyerang. Ini karena masalah terbesar dalam mengejar orang adalah meskipun mereka bisa memaksa lawannya melepaskan kekuatan dan mengurangi kecepatannya, begitu serangan mereka bersentuhan satu sama lain, mereka akan meledak dan memaksa pengejarnya berhenti, sehingga mereka bisa berhenti. Melarikan diri. Namun, dengan tiga kelompok, tidak ada masalah seperti itu. Satu kelompok melepaskan kekuatannya, sementara dua kelompok lainnya mengejar. Melihat serangan kuat datang dari belakang mereka, keempat orang itu tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Jika tidak, mereka akan dihentikan di tempat dan tidak mempunyai kesempatan untuk melarikan diri. Namun, jika mereka mencoba mempertahankan diri, kecepatan mereka juga akan berkurang, dan kedua belah pihak akan mengepung mereka lagi. Ini adalah jalan buntu. Wang Wei menyadari bahwa mereka tidak akan bisa melarikan diri tanpa cedera. Dalam keadaan seperti ini, mereka punya dua pilihan. Pertama, mereka dapat meninggalkan satu orang untuk memblokir serangan empat orang tersebut. Dengan begitu, tiga orang lainnya tidak akan diperlambat, dan ledakan akan membuat mereka bergerak lebih cepat lagi. Tentu saja, siapapun yang tertinggal pasti akan mati. Tidak mungkin mereka bisa melarikan diri. Terlebih lagi, meski mereka meninggalkan satu orang, musuh-musuh ini tidak akan menyerah untuk mengejar mereka. Pada akhirnya, kemungkinan besar mereka semua akan mati, dan tidak ada yang bisa melarikan diri. Kedua, mereka tidak dapat melarikan diri. Mereka berempat akan melawan empat belas orang tersebut hingga salah satu pihak mati. Kekhawatiran terbesar dari pilihan ini adalah apakah orang-orang ini akan mencari bala bantuan. Begitu bala bantuan tiba, hanya kematian yang menunggu mereka. Saat ini, mereka tidak dapat ragu-ragu. Melihat serangan dari belakang telah terbentuk dan akan dilepaskan ke empat orang itu, dia harus segera mengambil keputusan. Wang Wei mengerutkan kening, mengepalkan tinjunya, mengertakkan gigi, dan membuat keputusan yang tegas. Membunuh, Wang Wei mengertakkan gigi dan berkata dengan marah, jangan biarkan siapapun hidup. Keputusan Wang Wei mengguncang hati tiga orang di sampingnya. Bagaimanapun, Wang Wei adalah pemimpin tim. Saat ini, mereka bertiga tidak tahu harus berbuat apa dan secara naluriah menunggu perintah Wang Wei. Oleh karena itu, ketika mereka mendengar bahwa Wang Wei ingin bertarung, mereka bertiga tidak tahu alasannya, tetapi mereka segera memilih untuk mempercayainya tanpa ragu-ragu. Karena Wang Wei juga ada di sini, mereka berempat mengalami nasib yang sama. Mereka akan hidup bersama atau mati bersama. Tidak ada yang bisa melarikan diri. Wang Wei tidak berhenti di situ. Sebaliknya, dia dengan cepat berkata kepada mereka bertiga, hindari serangan dari belakang. Jangan berpencar, berkonsentrasilah untuk menerobos. Iya. Mereka bertiga segera mengikuti perintah Wang Wei dan tiba-tiba berbalik, terbang ke kiri dengan kecepatan penuh. Dengan cara ini, mereka dapat memanfaatkan perbedaan jarak untuk menghindari serangan dari belakang dengan cepat. Mereka juga bisa menggunakan serangan untuk mengisolasi kiri dan kanan, menyerang empat orang di kiri terlebih dahulu. Sepuluh lainnya tidak akan mampu mendukung mereka dalam waktu singkat. Di medan perang, setiap detik sangatlah penting dan menentukan berhasil tidaknya keseluruhan operasi. Reaksi dan perintah Wang Wei cukup cepat, membuat mereka berempat berhasil menghindari serangan dari empat orang di belakang mereka. Sebuah kekuatan besar menyapu mereka berempat, dan mereka berempat bahkan tidak melihatnya saat mereka bergegas menuju empat target mereka. Empat lawan empat, mereka harus menjatuhkan keempat orang ini dalam waktu terbatas yang mereka miliki. Jika tidak, ketika sepuluh orang lainnya datang untuk mendukung mereka, mereka akan dikepung lagi dan jatuh ke dalam lingkaran setan. Keempatnya semuanya dalam keadaan merah darah. Ketika mereka melihat empat orang rasroh bergegas ke arah mereka, meskipun mereka berempat tidak lemah, mata mereka masih dipenuhi kepanikan. Mereka tidak punya pilihan. Mereka memiliki ketakutan bawaan terhadap orang-orang spirit raceh. Bagaimanapun, orang-orang rasroh memiliki atribut tertinggi, dan itu adalah kekuatan kematian. Bahkan empat suku besar dan klan Hachiko tidak bisa mengalahkan rasroh, apalagi mereka. Ketakutan naluriah mereka, ditambah dengan aura negatif kekuatan kematian, membuat mereka begitu takut hingga tidak berani melawan. Sebaliknya, mereka berpencar dan melarikan diri. Keempatnya terbang keempat arah berbeda dengan kecepatan yang sangat cepat, sehingga menyulitkan Wang Wei dan tiga lainnya untuk mengejar ketinggalan. Dengan cara ini, sepertinya mereka berempat telah menciptakan celah besar bagi Wang Wei dan yang lainnya untuk melarikan diri. Namun kenyataannya, melarikan diri ke segala arah adalah cara paling bijaksana untuk melarikan diri. Dengan cara ini, Wang Wei dan yang lainnya tidak akan bisa menangkap satu pun dari mereka. Ketika Wang Wei dan yang lainnya bergegas melewati mereka, mereka berempat dapat berkumpul kembali dan terus mengejar Wang Wei dan sepuluh orang lainnya. Mengabaikan segalanya, mereka akan mampu membuat Wang Wei dan yang lainnya kelelahan sampai mati. Meskipun kekuatan ledakan alam dewa iblis dan jubah darah bertahan lebih lama dari kekuatan ledakan normal, itu tetap merupakan kekuatan ledakan, dan durasinya terbatas. Begitu mereka kehilangan jubah darahnya, mereka berempat akan langsung mengalami luka parah. Pada saat itu, pertempuran akan menjadi lebih sulit. Namun, mereka tidak punya pilihan lain. Melihat sepuluh orang mengejar mereka, Wang Wei dan tiga lainnya hanya bisa menggunakan celah yang mereka buat untuk terus melarikan diri. Adapun Sang Bos, yang awalnya melarikan diri ke segala arah karena teman-temannya, setelah melihat hasilnya, dia dengan jelas menyadari bahwa dia bisa menggunakan gesekan untuk menghabisi lawannya. Kemenangan tanpa pertumpahan darah adalah hasil terbaik. Mereka tidak ingin mengambil risiko apapun terhadap orang-orang Spirit Rache. Akan lebih baik jika mereka bisa menghabiskan mereka berempat sampai mati terlebih dahulu. Sama seperti sebelumnya, bos segera meraung ke permukaan planet dan memerintahkan, seret mereka sampai mati. Orang-orang yang semula berpencar ke segala penjuru, mengira akan dimarahi dan dihukum, langsung menarik nafas dalam-dalam dan bersantai setelah mendengar perkataan bosnya. Mereka yang bisa berkultivasi ke tingkat surga semuanya adalah orang-orang yang sangat cerdas, dan mereka segera mengerti apa yang dimaksud bos mereka. Mereka dibagi menjadi tiga kelompok dan mengejar empat anggota Sukuroh. Dalam proses pengejaran, masih ada satu kelompok yang menyerang dari belakang sementara kedua kubu mengejar. Tidak peduli pihak mana yang ingin ditembus oleh Wang Wei dan tiga lainnya, mereka tidak akan dihentikan. Karena itu, Wang Wei tidak punya cara untuk melepaskan diri dari mereka berempat. Meskipun mereka punya kekuatan, mereka tidak punya tempat untuk menggunakannya. Keempat belas orang itu sama sekali tidak ingin berkelahi dengan mereka. Ini adalah bagian terburuknya. Jika mereka bertarung, Wang Wei dan tiga lainnya memiliki banyak senjata dan perlengkapan pertahanan, serta kekuatan yang terkandung dalam jubah darah. Terlebih lagi, orang-orang Spirit Race sangat ahli dalam pertarungan jarak jauh dan jarak dekat, terutama pertarungan jarak dekat. Mereka berempat terus-menerus menemukan peluang untuk mendekati orang-orang ini. Begitu mereka mendekat, peluang mereka untuk menang akan sangat tinggi. Hasilnya sangat sulit untuk dikatakan. Bahkan jika Wang Wei dan tiga orang lainnya meninggal di sini, sebagian besar dari empat belas orang mungkin akan mati juga. Namun, ini adalah situasi terburuk yang mungkin terjadi. Kelelahan sampai mati adalah hasil yang paling membuat frustrasi dari pertempuran ini. Hati Wang Wei sangat berat. Saat ini, satu-satunya cara untuk keluar dari situasi ini adalah dengan mereka berempat berpencar dan terbang ke arah yang berbeda untuk melihat bagaimana reaksi ke empat belas orang tersebut. Jika pihak lain menerima tantangannya, maka itu akan baik-baik saja. Namun, jika pihak lain memilih untuk menundanya, maka mereka akan mati lebih cepat. Terlebih lagi, bahkan jika pihak lain menerima tantangan tersebut, jika mereka berempat tidak dapat bekerja sama, kekuatan bertarung mereka akan sangat berkurang. Berengsek. Alasan utamanya adalah karena perbedaan alam. Bahkan jika mereka menggunakan jubah darah, kekuatan mentah mereka masih sedikit lebih lemah. Jika kedua belah pihak berada di alam yang sama, maka setelah menggunakan alam Dewa Iblis dan jubah darah, kekuatan mereka akan jauh melampaui empat belas orang. Pada saat itu, meskipun mereka bertarung, mereka berempat yakin bahwa mereka akan mampu membunuh ke empat belas orang tersebut dan memastikan bahwa mereka tidak akan kehilangan satu orang pun. Namun, tidak ada gunanya memikirkan hal ini sekarang. Wang Wei memandang musuh di belakang dan di kedua sisi dengan sangat serius. Masing-masing pihak menjaga jarak lebih dari enam ribu kaki dari mereka. Musuh di belakang mereka terus-menerus menyerang untuk memastikan mereka tidak bisa terbang cukup cepat. Mereka bahkan tidak punya kesempatan untuk mendekat. Tidak peduli berapa banyak senjata dan perlengkapan pertahanan yang mereka miliki, itu tidak ada gunanya. Tidak ada solusi. Bahkan Wang Wei tidak dapat memikirkan solusi apapun. Saat mereka terus terbang di atas bintang, seiring berjalannya waktu, mereka berempat dapat dengan jelas merasakan jubah darah yang terus-menerus menghabiskan kekuatan di tubuh mereka. Kekuatan mereka terus menurun. Saat ini, sudah di bawah 50 persen. Saat suhunya di bawah 50 persen, mereka bisa dengan jelas merasakan kekosongan di tubuh mereka. Meskipun jubah darah masih sangat kuat, situasi ini tidak dapat bertahan lama. Wang Huan, Chen Wenyuan, dan Han King sangat cemas. Wang Huan sangat cemas hingga dia tampak seperti akan menangis. Dia bertanya pada Wang Wei dengan lantang, Kak, berapa lama lagi kita harus lari? Jika ini terus berlanjut, kita semua akan mati. Suara Wang Huan terdengar seperti dia akan menangis. Meskipun situasi Chen Wenyuan dan Han King lebih baik daripada Wang Wei, ekspresi mereka sangat serius. Jelas sekali bahwa mereka hanya bertahan. Sambil mengertakkan giginya, Wang Wei tahu bahwa mustahil untuk melarikan diri tanpa cedera sekarang. Mereka berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Jika mereka tidak melakukan perubahan apapun, mereka mungkin akan terseret sampai mati. Jalan ini tidak lagi memungkinkan. Sekalipun jalan lain mungkin tidak berhasil, mereka harus mencobanya. Jadi, kalian berdua, bawa adikku pergi. Wang Wei segera berteriak, saya akan pergi dan menghentikan mereka. Anda harus memastikan keselamatan saudara perempuan saya. Jika mereka mengejarmu, Han King, tetaplah di belakang dan hentikan musuh. Kalau begitu, Chen Wenyuan, sebelum kalian berdua mati, kalian harus memastikan tidak terjadi apa-apa pada adikku. Ketika mereka bertiga mendengar bahwa Wang Wei ingin tetap tinggal untuk memotong rute pelarian mereka, mereka semua membelalak karena terkejut. Chen Wenyuan segera berkata, bagaimana kita bisa menghentikan mereka? Kita harus menghentikan mereka meskipun kita tidak bisa. Kita harus berubah. Kalau tidak, kita pasti mati. Wang Wei segera berkata, sekarang bukan waktunya berdiskusi. Lakukan apa yang saya katakan. Setelah mengatakan itu, kecepatan terbang Wang Wei tiba-tiba menurun. Dia segera menghilang dari mereka bertiga seolah dia sedang mundur. Saudari. Wang Huan, yang belum pulih sepenuhnya dari keterkejutannya, melihat pemandangan ini dan segera menangis dan berteriak, kakak. Wang Huan segera ingin mengurangi kecepatannya dan bergegas menuju Wang Wei. Namun, Chen Wenyuan memperhatikannya sebelumnya dan meraih lengan Wang Huan. Kapten telah mengambil inisiatif mundur untuk menghentikan mereka. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat diubah. Semua orang tahu apa konsekuensi dari tindakan kapten tersebut. Dia harus menjadikan pengorbanan sang kapten berharga dan memaksimalkan nilainya agar dia tidak mengecewakan nyawa sang kapten. Ayo pergi. Chen Wenyuan berteriak dengan marah pada Han King yang linglung. Wang Wei melihat dengan matanya sendiri bahwa Chen Wenyuan dengan paksa menyeret adiknya pergi. Hal ini membuatnya sangat puas. Dia tidak banyak mundur. Sebaliknya, dia langsung berbalik dan menghadapi musuh di kedua sisi dan di depannya. Dia mengaktifkan cincin luar angkasanya. Cahaya terang bersinar dan dua benda muncul di tangannya. Yang satu adalah senjata dan yang lainnya adalah pedang. Dia memegang pedang di tangan kanannya. Bila pedangnya berwarna hijau seperti langit saat hujan berkabut. Bila pedangnya sangat bersih, tidak ada pola atau pola di atasnya. Bahkan warna darah pun tidak ada. Di tangan kiri Wang Wei, ada kotak segi delapan seukuran telapak tangan. Wang Wei tidak menggunakan pedang terlebih dahulu. Sebaliknya, dia mengangkat tangan kirinya dan segera membuang kotak segi delapan itu. Kemudian, ledakan. Kotak berwarna darah itu meledak. Segera, jaring besar berwarna darah muncul dan membentuk penghalang yang menutupi seluruh area. 4.090. Itu adalah langkah yang cerdik. Secara alami, Sukuroh memiliki gerakan cerdik mereka sendiri. Langkah cerdik yang digunakan Wang Wei sangatlah langka dan berharga. Itu adalah salah satu hadiah paling berharga yang diberikan Jiang Ping padanya. Kenyataannya, gerakan cerdik ini lebih kuat dibandingkan gerakan cerdik lainnya yang sama berharganya. Alasannya sederhana. Langkah cerdik ini hanya bisa digunakan sekali. Langkah cerdik itu terlalu rumit dan hanya bisa digunakan sekali. Begitu digunakan, seperangkat aturan akan hancur oleh ledakan. Namun, karena fakta bahwa itu hanya bisa digunakan sekali, kekuatan dan jangkauan penghalang itu jauh lebih kuat daripada gerakan cerdik dengan nilai yang sama. Wang Wei pasti tidak akan menggunakan gerakan cerdik ini jika ini bukan masalah hidup dan mati. Kotak segi delapan itu meledak. Dengan satu titik sebagai titik tunggalnya, energinya meledak dan menyebar. Itu mencapai 30 ribu kaki dalam sekejap. Penghalang itu berbentuk persegi dengan aturan rumit dan kekuatan yang kuat. Kekuatan murninya saja sudah cukup untuk melampaui salah satu dari empat belas di antaranya, apalagi atribut utamanya. Penghalang yang meledak segera menghalangi jalan musuh. Sementara itu, musuh di kedua sisi menghindar begitu mereka melihat cahaya berdarah. Mereka yang lebih cepat bahkan mengelak ketika Wang Wei melemparkan kotak itu keluar. Selain itu, jaraknya lebih dari 60 ribu kaki dari Wang Wei. Oleh karena itu, penghalang tersebut tidak dapat melukai mereka. Tentu saja, Wang Wei tidak serakah. Alasan dia melepaskan penghalang itu adalah untuk memblokir mereka berenam di depannya. Dia kemudian akan memblokir 8 sisanya setelah menjebak mereka di penghalang. Adapun kenapa dia tidak menggunakan trik ini sebelumnya, itu bukan karena terlalu berharga, tapi karena cara terbaik menggunakan trik ini adalah dengan mengontrol musuh terlebih dahulu, atau membatasi jangkauan pergerakan musuh, lalu menggunakan apenghalang untuk menjebak dan menekan musuh. Kalau tidak, penghalang itu tidak akan cukup cepat dan mereka mungkin bisa menghindarinya. Ternyata, itulah yang terjadi. Enam orang di belakangnya waspada saat Wang Wei melambat. Mereka juga melambat dan menjaga jarak darinya. Ketika Wang Wei melemparkan kotak itu keluar dan cahaya berdarah itu meledak, mereka berenam segera melarikan diri. Selain itu, mereka berenam melepaskan kekuatannya di saat yang sama untuk menyerang cahaya berdarah yang belum terbentuk. Dua di antaranya bahkan menggunakan gerakan yang cerdik juga. Kekuatan yang dihasilkan dari gerakan cerdik itu tidaklah lemah. Mereka berempat menyerang penghalang berdarah dengan kekuatan mereka dan dua gerakan cerdik pada saat yang bersamaan. Kita harus mengakui bahwa meskipun penghalang berdarah itu tidak terlalu cepat, kekuatan dan kekuatannya sangat kuat. Terlepas dari apakah itu kekuatan keempatnya atau kekuatan cerdik, ketika mereka bertabrakan dengan penghalang berwarna merah darah, mereka segera meledak. Tidak ada cara untuk menolak sama sekali. Di bawah kekuatan penghalang berwarna merah darah, kekuatan dan keterampilan keempat orang itu hancur total, dan bahkan tidak ada satu tanda pun yang tersisa di penghalang itu. Inilah kekuatan pesona kematian. Melihat pemandangan ini, mereka berenam kaget, namun mereka langsung melesat untuk melarikan diri. Apalagi mereka tidak berani segera mengitari pesona tersebut untuk melarikan diri, karena takut pesona tersebut tiba-tiba meluas dan menyelimuti mereka. Mereka berenam berlari mundur, yang berarti mereka berenam segera dipaksa keluar dari medan perang oleh penghalang. Mereka langsung diguncang oleh tiga orang yang melarikan diri dan delapan orang yang mengejar mereka. Mereka tidak akan bisa kembali dalam waktu singkat. Dengan kata lain, jika Wang Wei dapat menghentikan delapan orang lainnya, dia akan berhasil menghentikan semua musuh dan membiarkan mereka bertiga melarikan diri. Namun, ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Dia hanya memiliki kemampuan sekuat ini. Selanjutnya, dia hanya bisa menggunakan kekuatannya sendiri untuk memblokirnya. Ini juga alasan mengapa dia mengeluarkan pedang panjang cian. Pedang panjang berwarna cian ini adalah harta karun yang dianugerahkan Jiang Ping padanya. Itu adalah salah satu yang paling dia sukai dan memiliki nilai tertinggi. Dan ada alasan mengapa dia menyukainya. Pedang cian ini tidak berwarna merah darah dan memang tidak ada hubungannya dengan kekuatan kematian. Namun, logam cian adalah logam yang sangat berharga di spirit galaksi. Bahkan sangat boros menggunakannya untuk mendukung senjata. Pada saat yang sama, pedang cian memiliki struktur khusus yang dapat mengeluarkan karakteristik logam ini secara ekstrim. Tajam. Semua kekuatan kematian yang dilepaskan oleh pedang cian akan secara otomatis membentuk pedang ki berwarna merah darah yang sangat tajam dan kekuatan setiap pedang ki tidak lebih lemah dari seni roh yang digunakan Wang Wei sendiri. Sekalipun melepaskan pedang ki itu mudah, memobilisasi kekuatan kematian akan membutuhkan waktu. Itu akan membutuhkan sirkulasi ki di dalam tubuh dan pada saat yang sama, tidak mungkin menggunakan seni roh lainnya. Dengan pedang cian, Wang Wei tidak hanya dapat menggunakan pedang ki secara lebih luas, dia juga dapat mengumpulkan seni roh lainnya di tubuhnya. Ini adalah kemampuan yang sangat penting yang memiliki keuntungan besar dalam pertempuran. Misalnya, dalam proses bertarung dengan musuh, musuh menggunakan teknik surga untuk melawan pedang ki. Jika Wang Wei tiba-tiba menggunakan seni roh yang kuat, itu bisa segera mengubah situasi. Wang Wei segera mengayunkan pedang cian tersebut, dan tanpa membutuhkan waktu, seluruh kekuatan yang dikeluarkan oleh pedang cian tersebut otomatis berubah menjadi pedang ki. Segera, lusinan pedang ki yang panjangnya ratusan kaki ditembakkan, masing-masing ke kiri dan kanan. Delapan orang di kiri dan kanan tercengang saat melihat serangan tiba-tiba dari pedang ki. Mereka telah menatap Wang Wei, tetapi tidak melihat perubahan khusus pada Wang Wei. Mereka juga tidak melihat proses pembentukan pedang ki, jadi pedang ki ini sangat tiba-tiba, membuat mereka berdelapan kaget. Mengikuti prinsip menghindari perkelahian, mereka berdelapan langsung berpencar. Tapi karena mereka berpencar, hal itu menyebabkan semua orang mengubah arah, dan jarak antara mereka dan ketiga ras roh bertambah. Melihat ini, mata Wang Wei dipenuhi harapan. Dia sendirian mengubah pengejaran empat belas musuh menjadi kekacauan. Jika ini bisa terus berlanjut, mereka bertiga tidak akan kesulitan untuk melarikan diri. Namun, situasinya tidak berkembang seperti yang diharapkan Wang Wei. Orang-orang ini semuanya berada di alam surga, dan telah melakukan banyak perbuatan jahat. Mereka telah membunuh dan merampok berkali-kali tanpa gagal, jadi bagaimana mereka bisa dihentikan dengan mudah. Enam orang yang diblokir oleh penghalang dengan cepat bergegas keluar. Pemimpin orang-orang ini termasuk di antara enam orang tersebut. Ketika dia melihat pemandangan di depannya, dia langsung berteriak, Kalian semua, pergi dan kejar mereka. Serahkan wanita ini pada kami. Saat dia mengatakan itu, pemimpinnya bahkan mengusir dua dari enam orang, dan memerintahkan sepuluh orang untuk mengejar tiga orang di depan mereka. Tiga orang yang dipimpinnya secara pribadi segera menggunakan kartu truf mereka, dan seketika, serangan sepanjang sepuluh ribu kaki terbentuk di udara. Mereka masing-masing adalah bumi, api, dan petir, dan langsung menuju Wang Wei. Kecepatan Wang Wei tidak secepat ke empat orang itu, dan dia tidak akan bisa lolos dari serangan itu. Pilihan terbaik adalah melarikan diri selagi jaraknya masih jauh. Tapi begitu dia melarikan diri, keempat belas orang itu akan bergegas menuju teman mereka, jadi apapun yang terjadi, dia harus tetap di sini dan berjaga. Wang Wei segera mengayunkan pedang Cian, dan pedang Cian segera membentuk gambar pedang yang sangat rumit di udara. Pedang Cian secara otomatis dapat membentuk pedang Ki, dan susunan pedang besar yang dibentuk oleh pedang Ki muncul, dan langsung menyerang empat orang di depannya. Gemuruh. Serangan gabungan keempat orang itu bertabrakan dengan susunan pedang berwarna merah darah, dan hasilnya adalah serangan gabungan keempat orang itu dikalahkan. Petir dan api sepenuhnya tersapu oleh susunan pedang, dan batu setinggi ribuan kaki juga dibelah oleh susunan pedang, menyebabkan tubuh keempat orang itu bergetar hebat. Ini terlalu kuat. Kekuatan wanita ini jelas lebih rendah dari mereka, tapi hasilnya seperti ini. Apakah ini batas atributnya? Meskipun mereka sangat terkejut, mata keempat orang itu dengan cepat berbinar, karena mata mereka tertuju pada pedang cian di tangan Wang Wei. Pedang cian ini pasti merupakan harta surgawi, dan jika mereka bisa mendapatkannya, mereka pasti bisa menjualnya dengan harga yang belum pernah terjadi sebelumnya. Turunkan dia, pemimpinnya berteriak dengan penuh semangat, kita harus menjatuhkan wanita ini. Biarpun kita harus menguras tenaganya, kita harus menguras tenaganya sampai mati. Iya. Keempat orang itu dengan cepat bergegas menuju Wang Wei, dan jarak antara mereka hanya 3.000 kaki, dan mereka menjaga jarak setidaknya 5.000 kaki dari Wang Wei. Berbeda dari sebelumnya, karena wanita ini telah berhenti, mereka tidak berhenti menyerang. Serangan keempat orang itu menyebar ke arah Wang Wei, dan kekuatannya begitu besar sehingga benar-benar menghalangi sosok keempat orang itu, dan mereka menghilang dari pandangan Wang Wei. Serangan luar biasa datang, dan Wang Wei hanya bisa segera menggunakan pedang cian untuk menghancurkannya. Meskipun tidak ada tekanan menggunakan pedang cian untuk menghancurkan gerakan musuh, Wang Wei dengan cepat menemukan bahwa gerakan yang tampaknya hebat ini tidak memiliki kekuatan sama sekali. Giyok emas di luar, kapas busuk di dalam, tetapi keuntungan melakukan ini adalah dapat sangat mengurangi kekuatan keempat orang tersebut, dan mereka dapat terus menguras tenaga Wang Wei. Sepuluh orang lainnya telah berhasil melewati Wang Wei, dan mengejar tiga orang di kejauhan. Setelah Wang Wei mengambil inisiatif untuk tetap tinggal, situasinya tidak membaik, dan ini juga menjadi alasan mengapa Wang Wei tidak mengambil keputusan untuk tetap tinggal. Tampaknya keajaiban tidak tampak seperti fantasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!